...siap kerja di industri. Pendidikan di FIT didesain agar mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran dalam jam praktikum atau praktek, baik di industri atau di kampus, atau kita sebut sebagai teaching factory. Dengan skema pembelajaran 40% penguasaan teori dan 60% penguasaan praktek. Untuk memastikan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, maka kami membuat program kerja praktek pada semester 4 dan 5. Kami akan mengirimkan mahasiswa ke industri-industri yang sesuai dengan program studi mahasiswa untuk melaksanakan kerja praktek. Kemudian di semester 6, mereka akan melakukan program magam sekaligus dapat melakukan proyek akhir untuk menyelesaikan studi. Sehingga ketika lulus nanti, mahasiswa sudah siap bersaing dan terampil dalam bekerja di bulisak kerja. Untuk memenuhi kebutuhan kompetensi lulusan, Fakultas Ilmu Terapan menyediakan 35 laboratorium untuk praktikum dan workshop. Kami juga menyediakan 7 laboratorium riset untuk mahasiswa yang sedang proyek akhir untuk mempersiapkan hasil terbaik. Untuk penunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, di Fakultas Ilmu Terapan saat ini terdapat 127 dosen dan 20 tenaga penunjang akademik. Selain itu, kami juga dilengkapi dengan berbagai unit pendukung seperti sumber daya dan keuangan, layanan kemahasiswaan, layanan KP dan maga, sekretariat, layanan laboratorium, dan juga layanan akademik sebagai pusat mahasiswa untuk berkonsultasi terkait dengan administrasi akademik. Selain itu, kami juga menyediakan fasilitas yang dapat dipakai oleh para mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Ada lobi, tempat mahasiswa bisa berkumpul dan berdiskusi secara santai namun serius. Ada kantin yang mencukupi kebutuhan nutrisi para sifitas akademika. Ada aula fakultas yang dapat digunakan untuk berbagai macam event besar. Kami juga menyediakan free internet yang dapat dinikmati setiap saat. Juga area parkir yang luas untuk kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Selain itu, berbagai macam fasilitas yang kami menyediakan sudah memenuhi standar yang mendukung untuk para difabel, yaitu kamar mandi, tangga, dan lift. Aktivitas kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Teratang sangat beragam. Berbagai macam kegiatan yang diselenggarkan oleh mahasiswa. Aktivitas ini kami selalu dorong untuk ditumbuhkan dan dikembangkan karena aktivitas inilah yang mampu membantu mahasiswa untuk mengembangkan dirinya, meningkatkan keterampilan, meningkatkan keahlian, serta membantu peningkatan menerima diri secara signifikan. Mari bergabung bersama kami mewujudkan Merdeka Belajar Kapus Merdeka Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom Fokasi Bangun Negeri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, salam, khum sosial, nama budaya, salam kebajikan. Dan tentunya saya ucapkan selamat datang di acara Kuliah Industri Web Programming Website for Everything. Baik tentunya saya ucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada Bapak Wakil Lekan 1 Fakultas Ilmu Terapan, Bapak Tri Broto Arsono, STMT, dan juga nalasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Solekan, STMT, dan juga kepada seluruh jajaran kepala program studi Fakultas Ilmu Terapan, serta dosen Fakultas Ilmu Terapan, dan juga peserta Kuliah Industri dengan judul Web Programming Website for Everything. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Denecefullah, yang tentunya pada pagi hari ini akan memandu jalannya acara Kuliah Dosen Industri pada pagi hari ini. Baik tentunya pada pagi hari ini, kita juga akan membahas semuanya mengenai web programming oleh penerbangan sumber yang luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Bapak Solekan, STMT, beliau merupakan seorang CTO dan CEO PT Aerosistem Indonesia di bawah naungan Garebo Indonesia Group, yang tentunya akan membagikan ilmu dan juga pengalamannya pada acara pagi hari ini. Baik, kita langsung lanjut ke agen yang selanjutnya, yaitu ada sambutan Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Terapan, Bapak Tri Broto Arsono, STMT, kepada Bapak Tri Broto Arsono, STMT, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Dana. Selamat pagi, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pak Solekan, yang sudah bersedia hadir pagi ini, kemudian Pak Wawa dan jajaran dari Prodi D3 Sisi Informasi, serta rekan-rekan panitia yang sudah menyiapkan webinar hari ini, Mas Dana dan teman-teman, terima kasih. Kuliah dosen industri ini kita adakan dalam rangka supaya nanti lulusan dari Fakultas Ilmu Terapan itu lebih sesuai keahliannya dengan industri. Jadi, dengan adanya kuliah dosen industri, diharapkan nanti informasi-informasi pengalaman-pengalaman dari industri itu bisa dibawa ke kampus, sehingga mahasiswa bisa kenal lebih dini tentang dunia industri, sehingga nanti pada saat lulus sudah terbiasa dengan kondisi dan pengalaman di industri. Kita tahu bahwa bisa jadi apa yang disampaikan oleh dosen pengajar di kampus kurang sesuai dengan kondisi saat ini di industri, karena memang keterbatasan dari pengalaman dosen atau memang bidang yang bisa jadi tidak langsung bersinggungan dengan industri atau juga karena luasnya industri. Sehingga dengan adanya kuliah dosen industri ini, kita harapkan hal-hal yang mungkin tidak bisa terbahas di perkulian atau praktek bisa didapatkan dari pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh dosen industri di kuliah dosen industri. Dan karena memang kuliah dosen industri ini kita harapkan bisa diikuti oleh semua rudi, jadi dalam seri kuliah dosen industri ini nanti akan disampaikan berbagai bidang dan diharapkan bisa memayungi semua hal yang nanti bisa diambil manfaatnya oleh semua mahasiswa dari semua program studi. Mungkin kalau kita melihat web programming seolah-olah hanya khusus untuk yang bisa memprogram, tapi kalau di mata industri nanti akan kelihatan bahwa untuk menyediakan layanan web itu akan banyak hal yang perlu diperhatikan. Bisa kalau dari pengalaman industri mungkin bisa diteritakan juga bagaimana mengelola orangnya untuk mengelola webnya sampai bagaimana menyediakan infrastruktur yang tahan terhadap tekanan-tekanan atau beban yang terjadi yang mungkin dalam praktikum tidak pernah kita alami. Itu hal-hal yang mungkin nanti bisa kita dapatkan selama kuliah dosen industri ini. Terima kasih sekali Pak Solehkan yang sudah bersedia memberikan sharingnya mulai dari minggu kemarin dan sudah menerima rekan-rekan mahasiswa yang magang di sana dan nanti mungkin berbagai hal juga bisa kita kerjasamakan dengan PT Aerosystem sehingga nanti banyak hal yang bisa didapatkan oleh rekan-rekan mahasiswa dari PT Aerosystem yang sudah bersedia untuk bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Terapan. Dan untuk rekan-rekan mahasiswa supaya bisa mengambil manfaatnya dari berbagai segi bisa didapatkan pengalaman-pengalaman yang mungkin belum pernah kita dengar dari dosen-dosen yang mungkin bukan berasal dari industri langsung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Tribrotor Sony STMT telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita beranjak ke agenda selanjutnya, boleh untuk teman-teman menyalakan kameranya karena pada saat ini juga kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu dan panitia dapat untuk mendokumentasikan acara pada pagi hari ini. Baik, kami persilahkan untuk seluruh panitia dan peserta untuk mengaktifkan kameranya. Baik, untuk slide pertama, bisa memberikan senyum terbaiknya dalam 3, 2, 1. Baik, untuk slide kedua, dalam 3, 2, 1. Baik, dan untuk slide ketiga, 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman telah mengaktifkan kameranya. Baik, langsung saja ke acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu adalah pemaparan pemacari dari Bapak Solekkan. Namun sebelum itu, acara pemacari nanti akan dipandu secara langsung oleh moderator yang hebat tentunya, yaitu Bapak Muhammad Bajasanjaya, STMT Oca. Beliau merupakan lulusan teknik informatika Telkom Universiti, dan pada saat ini juga, beliau juga menjadi dosen di program studi di tiga sistem informasi, dan beliau juga sudah memiliki berbagai pengalaman pada bidang penelitian, pengambil masyarakat, publikasi ilmiah dalam jurnal, dan juga pemakalah seminar ilmiah, dan juga hal-hal yang lain yang luar biasa tentunya. Baik, kepada Bapak Muhammad Bajasanjaya, saya persilahkan. Terima kasih ya Mas Nganah, selaku MC pada kegiatan kuliah dosen industri, yang kedua dengan judul web programming. Nah, adik-adik yang akan menyimak pengaparan Bapak Solekkan, sebelumnya saya minta untuk mengisi kehadiran di fitur chat. Ada pun teman-teman juga bisa mempersiapkan dari sekarang, terkait apa saja yang ingin disampaikan, atau ingin bertanya, sehingga menjadi bekal untuk nanti kita, baik untuk menyusun skripsi, atau mungkin karya-karya yang lain, atau saat mungkin sudah terjun langsung ke dunia industri software house. Seperti itu. Oke, sebelumnya akan saya perkenalkan juga Bapak Solekkan, untuk teman-teman peserta semua. Nah, beliau adalah seorang CTO dan COO, PT Aerosystem Indonesia, atau tergabung dalam Garuda Indonesia Group, dari tahun 2019 sampai sekarang. Nah, beliau punya gagasan mengubah perantai teknologi informasi dari bisnis cost center menjadi profit center. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lihat pemaparan dari pengsolekkan. Teman-teman juga bisa menanyakan, mungkin yang terkait dengan kendala-kendala juga yang di website, atau mungkin yang terbaru, teknologinya seperti apa saja. Atau mungkin pernah teman-teman ingin menanyakan, apakah kode program yang pernah kita buat akan usang? Atau basi? Ketika itu usang atau basi, lantas apa yang akan kita kerjakan? Sementara aplikasi pun masih terus harus berlangsung, berjalan. Baik Pak Solekkan, silakan untuk memaparkan. teman-teman, mahasiswa untuk menyimak dengan fokus ya. Halo, Tas. Suaranya bagus, Pak Bajah. Oke, Pak. Suaranya jelas, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, rekan-rekan mahasiswa. Jadi, yang pertama saya hormati Bapak Broto. Ya, Pak. Kemudian Bapak Ibu, Yusen, pengajar di Fokus terapan, Kemudian para mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada acara webinar kali ini. Pertama, mungkin kita sampaikan rasa puji suku kita, Gadet Allah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberkesehatan. Kita dapat tetap muka jarak jauh hari ini. Masih bisa cilatur pahim virtual. Mudah-mudahan di pertemuan pagi ini kita dapat seri ilmu, Pak. Seri ilmu yang pernah saya alami, yang pernah saya lakukan di industri. Selamat, selamat. Sebagai perkenalan dulu, mungkin dari yang minggu lalu belum kenal. Jadi, perkenalkan, Pak. Sama mahasiswa-mahasiswi. Jadi, saya Soleh Han. Saya kebetulan adalah alumni dari STT.com tahun 2003. Alhamdulillah hari ini, saat ini, Saya juga dari industri. Pernah mengalami masa dosen sebagai pengajar juga. Kemudian saat ini masuk ke dunia industri untuk menerapkan ilmu yang sudah saya dapat di kampus. kemudian saya kembangkan lagi di industri. Dan hari ini saya kembalikan ke kampus, Pak. Jadi, saya harapkan jangan sampai ada istilah kacang lupa kulitnya, Pak. Jadi, saya ingin berkontribusi buat kampus ini memberikan masukan-masukan sama alaman yang sudah saya dapatkan selama lika-lika di industri ini seperti apa. Oke. Itu pengantarnya. Nah, saya lihat di hari ini yang tergabung sudah hampir 400 orang dan terus bertambah. Jadi, mungkin sebagai intermezzo sebentar ini fenomena baru mungkin dalam artian gini. Saya rasa di kampus belum pernah ada 400 orang. Bahkan nanti targetnya 100 orang. Belum pernah ada. kemarin saya seminar, Pak, di Kementerian BUMN. Itu 50 ribu orang, Pak. Zoom, Pak. Luar biasa, ya. Bayangkan. Artinya gini. Kita dulu mungkin selalu berpikir, wah, ini nanti tahun 2025 baru kecapai. Wah, tahun 2050 baru kecapai. ternyata dengan Corona ada efek baiknya, Pak. Kita dipaksa untuk bisa begini. Jadi, ini adalah berkah dari Corona. Jadi, kita bisa memaksakan diri untuk memaksakan diri untuk menggunakan teknologi dan ternyata teknologi ini mampu menjawab tantangan yang ada hari ini. gitu. Jadi, bayangkan ini bisnis itu begini, Pak. Bisnis itu. Ini terserah banyak bisnis yang terdegradasi gara-gara Zoom, Pak. Jujur aja. Ini sampai saya sharing ini. Soalnya kemarin saya juga seminar sama Kementerian BUMN, Pak. Jadi, kayak sekarang bisnis penerbangan itu sama transport itu terdegradasi, Pak. Mungkin dulu orang berpikir gitu ya. Kalau penerbangan itu kan orang, Pak, ya. Ngangkut orang, gitu. Kalau Garuda. Garuda itu dia bisnisnya ngangkut orang yang pembisnis, Pak. Rata-rata begitu. Nah, sekarang orang Zoom semua, Pak. Jadi, nggak perlu naik pesawat, dia. Jadi, mungkin kemarin kita pernah berpikir, segala-galanya pernah berpikir, Wah, ini dengan adanya jalan tol. Kita kemarin bikin jalan tol, Pak, yang lintas Jawa, misalnya. Atau lintas Sumatera. Nanti ada di Kalimantan juga ada itu. Dulu kita berpikir bahwa, Wah, nanti dengan adanya jalan tol, jadi Garuda menurun nih penjualan tiketnya. Emang bener, Pak? Jadi, dengan adanya jalan tol itu, penumpang-penumpang itu turun, Pak. Ada yang suka memilih jalan darat. Ke Surabaya kan cuma 8 jam, Pak, sekarang, Pak, dari Jakarta. Masih 9 jam, gitu. Jadinya, kalau kita naik pesawat kan, datang harus satu jam sebelumnya. Belum datangnya pagi-pagi banget, ngantri, gitu, malam-malam. Artinya, di total-total 5 jam juga sih, gitu, kan. Nah, artinya kalau ke mobil langsung aja nge-jose, kan, gitu. Kemudian, ada Zoom. Zoom ini membepas semuanya, Pak. Membepas jalan, membepas gedung, membepas, banyak lah dibepas lah, pokoknya, dah. Jadi, ini, jangan-jangan ini kampus STT, nggak butuh ini, nggak butuh ruangan lah, gini aja lah, kuliahnya begini aja, gitu. Jadi, emang ini, Pak, ini, 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 luar biasa, ini perubahan kita, ini luar biasa. Nah, tadi saya bilang, ini mungkin salah satu mistik juga buat teman-teman mahasiswa, salah satunya itu, poin yang saya sampaikan adalah kata-kata dipaksa. Dipaksa untuk menerima keadaan yang saat itu Anda alami. itu poin yang harus Anda catat dari abang saya yang pertama. Jadi, Anda sekarang sudah di posisi kampus, Anda harus memaksakan diri untuk belajar, seperti kesempatan oleh orang tua, dikasih biaya, nah, ini kesempatannya untuk belajar, dan dipaksa. Nggak bisa, nggak dipaksa, kalau nggak dipaksa, sampai lulus, nggak dapat ilmu programming, Bapak. Mas-mas ini, ya. Jadi, seperti saya bilang kemarin, filsafat sama sastra, ya, filsafat sama sastra informatik, filsafat sama sastra teknik komputer, nah, itu jadinya nanti, ya. Jadi, sangat tidak inilah, sangat tidak worth it Anda gitu. Oke ya, itu sedikit ininya, apa namanya, pembukanya, kemudian, nah, saya dapat info dari Pak Deddy kemarin, bahwa peserta pada hari ini itu, ada dari berbagai lintas prodi, Pak-Pak, ya. Ada yang dari sistem informasi, dari sistem informasi akuntansi, dari teknik telekomunikasi, teknik komputer, kemudian dari digital marketing atau management pemasaran, sama perhotelan. Satu fakultas, Pak. Jika saya mendapatkan ini, Pak, terus terang saya harus membuat materi yang bisa teman-teman semua ini dapat ilmunya. Terima kasih, Pak. Terus membuat kayak gitu. Makanya, saya berusaha, Pak, membuat presentasi yang mudah-mudahan nanti semua teman-teman mahasiswa, semua dosen yang keberadaan hari ini mendapatkan manfaat atas webinar kita hari ini. Itu ya. Saya akan sangkut-pautkan semuanya berrelasi dengan teknologi website yang saat ini kita bahas. Kira-kira begitu. Oke, pertama. kemudian adalah mungkin saya sharing pengalaman sedikit sebelum masuk lagi. Tadi di pengantar Pak Barja menyampaikan sedikit pengalaman saya saya di apa, pernah di Garuda Indonesia, Pak. Itu waktu saya join pertama kali di Garuda Indonesia itu terus terang saya dikasih tugas membuat aplikasi website, Pak. Itu pertama kali yang ketika saya dipanggil. Apa yang saya buat? Yang saya buat adalah aplikasi manajemen transportasi darat. Jadi Garuda transportasi udara ternyata dia membutuhkan transportasi darat, Pak. Untuk apa? Untuk mengatur antarjemput ini, Pak. Antarjemput pilot sama pramugari. Jadi pilot sama pilot pramugari di Garuda Indonesia itu dia antarjemput. Karena dia berikut dia seluruh awak kabin sama COVID-nya itu di antarjemput. Nah, saat itu ketika datang saya tahun 2009 itu semuanya 100% kertas, Pak. 100% kertas, semua. Penugasan, scheduling, rostering, kemudian rekap, pembiayaan. Kan kalau transportnya ada tol, ada BBM, ada macam-macam, Pak. Itu semuanya fully kertas. Jadi, ketika saya datang, buset, ini kertas dimana-mana. Jadi, setiap meja para pekerja itu ada kertas, ada staples, staples, Pak. Jadi, kalau lokal itu, di staples itu. tok, 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 gitu. Jadi, bentuknya itu main. Saya pernah nanya, ini ngapain staples ini? Saya tanya. Buat report, Pak. Buat report. Sama buat audit, kata dia. Emang dibaca? Enggak juga sih, kata dia. Eh, misalnya. Ya, misalnya. Bayangkan, Pak. Satu hari, misalnya, 1.500 pulang pergi, Pak. Itu kan lewat tol semua tuh. Satu trip, misalnya, yang kebaca lewat 3 tol lah. Berarti ada sekitar 3.000 atau 4.000-an. 4.000-an stroke, Pak. Kemudian, satu bulan berapa? 12.000 setahun berapa? Itu berkarung-karung, Pak. Dikarungin akhirnya. Karungin. Terus, ada auditor nih. Misalnya dari Deloitte atau dari PwC, gitu. Mana nih? Anonya? Buktinya? Itu dikarung? Oh, ada ya? Ya sudah. Gitu doang. Dijekrekin, Pak. Wow, dijekrekin rapi, gitu. Trek-trek-trek-trek. Wah, angin. Wah, busadah. Gak dibaca juga. Wah, bener nih. Itu satu, Pak. Ya, problem pertama itu. Dua. Jadi, Pak, di transportasi itu ada yang kasusnya, misalnya, ini, Pak. Ada petugas yang namanya menugaskan driver, Pak. Pengatur lah. Namanya pengatur atau dispatcher. Dispatcher itu adalah seorang unit kerja atau seseorang yang beri tugas untuk menugaskan driver bekerja. Itu namanya dispatcher. Eh, driver A, lu jemput kapten Agus ya, rumahnya di Bogor. Pakai mobilnya B sekian-sekian. Nah, itu tugas dispatcher. Nah, dispatcher kalau di penerbangan itu, dulu, Pak, ini dulu. Itu ada istilah tips, Pak. Tips, Pak. Wah, tipsnya gede-gede, Pak, kalau pilot, Pak. Pilot itu kalau ngasih tips, Pak, itu kalau terbang dari luar negeri, bisa 500 ribu, Pak. Gede, kan? Wah, gede, Pak. Luar biasa, pokoknya. Tapi kalau yang domestik, 100 ribu, 200 ribu, gitu lah. Nah, teman-teman dispatcher ini, apa, Pak? mana pilot yang ngasih gede, yang ngasih gede, Apa dia? Benar-benar luar biasa lah, pokoknya. Apa benar-benar orangnya, gitu. Nah, disitulah terjadi for out, Pak. For out-nya apa? For out-nya adalah dispatcher ini mendispatch si driver itu pilih kasih. Pilih kasih, Pak. Kalau secara pribadi, saya menganggap tips itu berkah, rezeki. Nggak usah ditolak. Dan nggak haram. Namanya tips, Pak. Dikasih ikhlas. Tidak masalah. Itu menjadi haram ketika dimainkan, Pak. Betul kan? Karena dia mengubah alur rezeki orang, gitu. Yang terjadi, efeknya luar biasa, Pak. Kesenjangan terjadi di lapangan. Ketika ada driver baru, ini yang kunyuk-kunyuk gitu, Pak. Yang unyuk-unyuk, yang baru anak-anak driver baru ini, nyubi-nyubi begini, wah, habis dia, Pak. Jepotnya kebogor mulu, Pak. Jauh, gitu. Terus kemudian, jarang dapat order, misalnya, gitu. Nah, jadi, banyak fraud yang terjadi di sana. Kenapa ada tulisan itu? Pak Barja itu ada coretan, tolong dihapus. gimana itu? Ya, Pak. Nah, untuk timpan it, ya. Nah, terus, kemudian, yang saya bikin, yang saya bikin adalah mensistemkan apa yang tadi, semua kesalahan tadi, Pak. Jadi, semua kesalahan-kesalahan tadi di mapping, dibuat bisnis proses, termasuk dengan polisi-polisi yang ingin dijalankan, dengan harapan itu menjadi baik. Nah, oke, sudah saya buat, Pak. 2010, selesai. Buat training. Dan trainingnya, Pak, bayangkan nih, Pak. Saya mentraining driver, Pak. Driver itu, mohon maaf nih, Pak. Dia itu secara kompetensi kan di bawah, Pak. Edukasi, kompetensi di bawah. Dispatcher pun, itu rata-rata dispatcher itu ex-driver. biasanya begitu, bekas diri. Rata-rata. Nah, saya kan seharus dari bos itu, jadi di situ, yang saya lakukan waktu di stand di situ adalah, saya sampai, jadi startnya itu mulai dari beli komputer, Pak. Mulai dari beli komputer. Instal. Kemudian setup jaringan. Bapak, bayangkan, sebegitu tidak adanya ID di situ, itu sampai segitunya. Mulai lebih sulit ketika kita harus mentrending mereka menggunakan aplikasi. Wah, itu mulai lebih parah lagi itu. Karena sudah mengetas ke mereka. Sudah mereka bersinggungan sama kita. Nah, di situ, Pak. Itu, saya pernah mengajar itu cara menggunakan aplikasi, misalnya ada istilah lockout, Pak. Istilah lockout saja ini. Dia misalnya melakukan satu. Pak, Bapak keluar. Bapak keluar, misalnya. Saya bilang keluar. Pengertian saya lockout, gitu. Dia keluar ruangan, Pak. Bayangkan. Luar biasa, kan? Artinya, sebegitunya, ini, Pak. Mereka menangkap IT, sebegitu nyubinya, itu segitu. Bayangkan, Pak. Nah, jadi, mereka perlu pembelajaran istilah-istilah di IT, lockout, keluar, itu sampai segitu yang ngajarin. hidupin komputer, gitu. Nah, kemudian berjalan. Berjalan, lah. di awal-awal terus terang ada resistensi, Pak. Biasa, Pak. Orang biasa, nyaman, menjadi tidak nyaman. Itu resistensi. Biasa, Pak. Itu namanya change management. Biasa aja. Biasa, Pak. Itu change management. Jadi, disipu. Oh, banyak kasus, lah, Pak. Banyak, inilah. Banyak kejadian, lah. Teror, saya pernah. kabel UTI dipotong, udah. Diteram, udah ngalamin, saya. Kemudian, fingerprint, digosok pakai amplas, udah pernah, Pak. Kasih lem juga sudah. Nah, gitu maksud saya. Artinya, resistensinya besar. Tapi, kita maju, pokoknya pakai aplikasi. Insya Allah, hidup Anda nyaman. Itu yang saya bilang. Jalan setahun, Pak. Dua tahun. Di dua tahun, ketika aplikasi itu down, Pak. Down, mati dengan segala banyak kemungkinan down-nya. Mereka nggak bisa kerja, Pak. Sampai itu, dua tahun. Mereka meminta, Pak, tolong dihidupkan aplikasi. Website itu, deh, kalau website itu mati, dia merasa, wah, nggak bisa kerja. Kenapa? Jadi, seluruh proses yang melibatkan mereka itu masuk sistem dan ngefek ke penghasilan mereka. jadi, lu dapat tips, lu dapat gaji, per trip, itu semuanya diatur oleh sistem. Sehingga, mereka ketergantungan dan efeknya adalah mereka tidak bisa, ini, Pak, tidak bisa lepas dari sistem. Nah, disitulah titik balik di mana mereka sangat ketergantungan dengan aplikasi atau website dengan sistem. Nah, itu prestasi, Pak. Itu prestasi benar-benar yang nanti teman-teman mungkin akan mengalami begitu mahasiswa-mahasiswi, ya. nikmatin saja, jangan pantang mundur, maju terus, ya. Karena Anda itu nanti akan membenarkan sebuah proses yang salah menjadi benar dengan sistem Anda. Oke. Itu sedikit pengalaman saya tentang website yang mulai dari nggak enak menjadi enak, Pak. Itu, itu, itu suatu real banget. gitu. Sampai hari ini masih dipakai aplikasinya. Sampai hari ini. Oke. Pak, itu tadi sedikit mengantar website pengalaman real. Kemudian kita masuk, mulai masuk ke materi, Pak. Jadi, hari ini kita akan belajar bukan belajar ya, sharing lah. Sharing pengalaman saja. Jadi, kita akan sharing pengalaman. Satu, karena di sini ada bagian marketing, pemasaran. Nanti kita ngomong bisnis strategik. Real, Pak. Ini real nih. Bisnis strategik real yang saya lakukan di akhir-akhir corona ini, saya ngelakuin kemarin strategi ini. Nanti saya tunjukkan juga beberapa data terkait sama benchmark-benchmark di beberapa penelitian yang menunjukkan tentang bisnis strategi. Kemudian, kita ngomong sesuai judul, yaitu website for everything. Di situ nanti saya akan menjelaskan penerapan website di berbagai dunia usaha dan di berbagai teknologi. Ini akan saya jelaskan begitu. Kemudian di berikutnya adalah saya akan mulai masuk ke agak sedikit dalam, ke teknik. Nanti buat teman-teman di... Kalau website for everything ini pengetahuan untuk semua nanti tim peserta semua. Kalau trend asitektur nanti sudah mulai masuk itu ke para sistem informasi bakar teman-teman developer nanti masuk ke situ website asitektur. Kemudian ada trend teknologi nanti sama masih ke teman-teman yang developer. Kemudian ada infrastructure nanti kita guna nanti mungkin yang cocok ada teman-teman di telco di telco atau yang memang menyenangi. Gitu ya. Terakhir kemudian di project management nanti saya masukkan karena ini penting sekali atas sukses setidaknya kita deliver aplikasi dibuat aplikasi salah satunya adalah project management atau change management nanti efeknya salah satu di dalam situ. Jadi saya batasi materi kita hari ini. Jadi mudah-mudahan cukup membantu dan cukup bermanfaat gitu ya. Jadi saya tidak bisa banyak-banyak nanti next time aja kita tambahin lagi. Oke kita pertama dulu untuk marketing sales trend yaitu B1C. Ini ini riset pak dari CSO Insight data source-nya tahun 2019 Januari marketingchart.com bisnis itu ini apa sih? Ini adalah typical B2B sales cycle length. Ini saya cerita nanti dari depan itu ngalir pak ya. Jadi dari mulai bisnis ngelink sama IT. Jadi bisnis and IT alignment. Jadi kita ngelink nih. Jadi nanti saya ngomong ke bisnis dulu, sisi bisnis. Biar nanti enak dilihat. Jadi ini adalah membacanya gini pak. Ada angka 1 man, 1 sampai 3 man, 4 sampai 6 man itu apa sih? Itu adalah jadi setiap tahun kita itu ada istilah quarter, ada istilah semester, ada istilah ini pak ya, 3 bulanan itu pak namanya pak? Ya 3 bulanan ya, 3 bulanan gitu kan. Jadi, contoh nih, kita kan sehari, sekarang ini bulan Oktober nih. Oktober nih, berarti kan sampai Desember kurang 3 bulan lagi pak. ketika kita 3 bulan lagi, itu berarti kita masuk scope yang masuknya scope ini nih. Sopnya yang sini. Berarti kemungkinan kita mendapat new customer itu cuma kalau kurang 1 bulan pak, 5,1 persen. Kemungkinan dapat customer baru. Kalau 1 sampai 3 bulan, kita kemungkinan dapat customer 20 sampai 3 persen. Itu, new customer. Nah, di antara bulan itu, kemungkinan kita mendapatkan projek dari existing customer itu 22 persen. Sedangkan kita mendapat, ketika 1 sampai 3 bulan, mendapatkan projek yang berdatangan revenue, itu kemungkinannya 38 persen. Nah, jadi, dari ini, maka kita bisa menentukan strategi yang mau kita pakai. Ini kita kurang 3 bulan lagi nih. Kita mau ngapain ya? Apakah nyari customer baru atau meritain customer? Nah, ini pengertiannya ini. Jadi, ketika kita sudah 3 bulan, makanya kita cocoknya adalah meritain customer. Ini sudah namanya existing customer. jadi kita mendekati customer, meritain customer, supaya meng-grab siapa tahu ada opportunity-opportunity atau projek-projek yang dapat kita kerjakan. Nah, itu ya. Ini buat marketing pemasaran, ini ilmu penting nih. Jadi, Anda harus bisa memilah-milah di bulan berapa Anda, di posisi bulan berapa Anda berada. Nah, contoh ini Pak ini. Nah, sekarang misalnya saya nih, kemarin saya bikin strategi di sini nih, karena posisi saya sekarang di ini, jadi saya kemarin instruksi ke karyawan, eh, teman-teman sales, marketing, Anda nggak usah terlalu buru-buru customer baru, saya bilang. Terus gimana Pak? Anda datangin tuh customer-customer existing, ya, bikin relationship yang bagus, gitu kan, supaya dapat opportunity baru. Itu, itu secara kita tugas ke para sales. Nah, si sales ini, kan dia tentunya, wah, ini udah tiga bulan lagi nih. Emang masih mau ada ya, customer yang mau pakai kita. Suka tanya gitu tuh sales tuh. Sama marketing tuh, suka tanya gitu tuh. Wah, berat nih, tiga bulan berat nih. Nah, sepuluh ngapain? Nah, caranya gini Pak. Caranya, di tiga bulan ini, kita bikin gimmick Pak. kita bikin program yang membuat si sales-sales atau marketing kita ini bersemangat. Jadi Pak, saya sekarang bikin program nih, di kantor saya nih. Pokoknya, lu kalau datangin ini customer atau project, 50% profitnya buat lu. Beneran Pak, ini saya bikin nih. Kemarin saya tanda tangan baru, surat edaranya. Jadi, saya menggunakan strategi yang ini. jadi, pokoknya, siapa aja yang bisa dapat, nggak harus sales. Siapa saja. Mau personal, mau developer, mau orang infra, yang bisa bawa customer, yang bisa bawa project, profitability, 50%-nya buat kamu. Gede Pak, mau perpustuhan Pak. Gede banget. Jualan IT mah gede Pak. Karena dia intangible Pak. Intangible. Susah dihitung. Jadi, beruntunglah Anda yang ada di dunia IT, bos. Jadi, otak Anda itu harganya susah dinilai. Susah. Apalagi Anda menemukan orang yang kebetulan nggak tahu. Wah, itu berkah. Itu berkah. Itu berkah buat Anda. Jadi, Anda bisa itu memainkan harga dengan, tolong dilatih kecapnya juga nih ya. Kecapnya dibanyakin di mulut ya. Biar lebih mantap. Misalnya, kalau Anda nggak ngasih kecap, barang Anda itu emas, nanti jadinya baja, bos. Seng, bos. Nggak mantap. Gitu ya. Jadi, Anda itu harus bisa memoles tuh yang Anda bikin. Jadi, untuk Anda keluar, Anda bisa ngomong. Nah, ini emas lah ngomong nih. Saya pesen juga nih ke teman-teman mahasiswa nih. Jadi, Anda mumpung sekarang, latih Anda ngomong lah ya. Ngomong ke dosen, berani. Kalau Pak Broto datang, datengin aja, ajak ngobrol Pak Broto lah. Gitu aja lah. Mas Pak suka takut-takut Pak. Lihat Bapak tuh masalahnya. Wah-wah-wah, datengin, ajak ngobrol. Nah, nanti Anda biasa ngomong tuh. Gitu caranya. Karena dari yang saya amati, ini teman-teman IT, mungkin karena kebanyakan coding, ngomongnya sedikit. Kerjanya sih banyak. Ngomongnya sedikit. Yang terjadi apa? Yang terjadi, Anda pinter, Anda punya ide bagus, tapi seolah-olah Anda hidden. Ibaratnya itu Anda emas tapi ditumpukan jerami lah. Susah di sana. Gak ketemu. Baunya aja gak ada gitu. Nah, jadi Anda harus mulai ngomong nih. Belajar ngomong, mengeluarkan ide, gak usah takut. Salah sama biasa, salah sama belanjaman juga belajar, salah sama biasa. Nah, Anda ngomong tuh. Makanya, di sini itu, bagi yang para marketing terutama nih, Anda marketing gak bisa ngomong, wah salah Anda berarti. Udah salah udah. Ini teman-teman digital marketing nih ya, Anda selain ngomong sama aplikasi digital, Anda juga pasti harus ngomong bos. Karena pasti Anda kalahnya Anda harus wajib bertemu. Menyakinkan. Karena yang namanya sisi humanis orang itu gak bisa digantikan. Tetap aja harus ketemu. Jadi di awal-awal oke Anda digital marketing tetap jalankan. Gitu ya. Tapi di sesi-sesi tertentu Anda itu wajib untuk bertemu sama si customer tersebut. Oke nih, contoh nih Pak ya. Jadi ini muncul kan nih Pak pada bergerak semua tuh orang-orang tuh kayak gara-gara 50% tuh. Nyari aja kemana aja. Nah itu. Itu penting tuh. Oke, ini satu nih Pak. Dua nih. Ini penting. Ini sumbernya wah sumbernya rupa set tantum kan. Ini dari ini Pak. Dari Serious Decision namanya. Ini namanya Demand Waterfall didevelop oleh Serious Decision. Nih. Jadi mulai dari inquiry misalnya Anda dapat inquiry 100% tuh Pak ya. Anda dapat kesempatan misalnya 100%. Ternyata itu yang bisa nyampe Anda kerjakan Pak. Misalnya masuk kualifikasi marketing itu cuma 4%. Dari 4% itu 66% dari sini 66% dari ini yang bisa masuk ke sales 66%. Dari 66% ini yang bisa bener-bener masuk ke kualifikasi itu cuma 49%. kemudian dari yang siap di ekstri jadi customer itu cuma 20%. Ini adalah Demand Waterfall by Reset Serious Decision. Simpulannya apa? Nih simpulannya. Jadi untuk mendapatkan satu customer Anda itu harus mencari 351 opportunity. bayangkan. Ini tugas berat marketing sales itu di sini. Makanya mereka itu suka dapat insentif itu karena ini. Nyebar jala Pak. Konsepnya nyebar jala. Kalau Pak Deddy dulu nyebar cinta itu. Waduh pada pendapat itu. Ya. Lagi Pak Wawak. Waduh Pak Wawak biar kelihatan nih. Banyak banget cintanya dulu pasti nih. Jadi konsepnya itu adalah nyebar jala. Ini contohnya nih. Dari 351 inquiries kita cuma dapat satu Pak customer. Bayangkan Pak. Susahnya nyari customer itu begitu Pak. Tuh. Nah setelah dia rata-rata ternyata lead meluang yang menjadi revenue itu cuma 0,71 75%. Tidak ada 1% Jadi kita harus menyebar jala itu memang sebanyak-banyaknya supaya dapat gitu. Jadi saya salut sama orang yang pacarnya banyak Pak. Jadi dia nyebarnya banyak dapatnya banyak. Luar biasa nih. Itu ya. Itu luar biasa itu. Jadi dia lebih dari 0,75% Pak. Lebih dari 1 dapetnya. Luar biasa. Nah kalau ini ini nih. di bisnis begini nih Pak. Jadi teman-teman marketing ini apa digital marketing sama pemasaran pemasaran ini angka-angka ini sama ilmu-ilmu ini penting nih buat Anda pegang. Jadi ketika nanti Anda terjun ke dunia industri Anda nanti biasanya akan dapat training untuk pemasaran. Saya yakin Anda mungkin di kampus dapat ilmu gitu ya. tapi ilmunya mungkin sebatas masih teoretis. Mungkin ada sedikit praktek anggap aja 40% atau 30% nanti pendalamannya di sana. Karena yang namanya sales itu yang saya alami memang banyak banyak non-teknisnya Pak. Banyak non-teknisnya. Banyak non-teknisnya. Jadi unsur kemanusiaannya lebih ditonjolkan di sini Pak. Kemanusiaan seperti awal-awal nih. Awal-awal kemanusiaan relationship baru nanti di belakang itu mulai masuk ke produk infiltrasi itu. Itu begitu. Ya. Nih. Berikutnya. Nah. Ini mulai masuk nih. Ada kata-kata website di sini mulai masuk. Ini nih Pak. Lihat nih. Ini Ini Pak nih. Ini adalah beberapa channel yang untuk kita marketing. Digital marketing lah. Ini channel nih. Banyak nih. Website. Ada webinar. Ada LinkedIn. Misalnya blablabla. Ini ada. Nah. Dari risetnya sini. Implisit sama Salesforce. Ini di sini sumbernya ya. Itu. Untuk website. Kita membagusin website nih Pak. Websitenya dibagusin. Gitu. Itu meningkatkan opportunity 31%. Orang dateng. Gitu tuh. Itu website-nya dibagusin lah. Ya. Ini ngomongnya general Pak. Beda sama Tokopedia. Wah itu luar biasa. Tokopedia banyak Pak. Kalau apa itu beda. Itu case khusus. Tapi secara general website itu keren-keren sebegini. E-commerce lah. E-commerce lah ya. Website e-commerce lah. Nah. Dari sini opportunity 31% ini ternyata yang sampai deal itu 55%. Jadi efek website itu 5%. Jadi buat digital marketing nanti Anda bisa milih nih mana yang paling cocok nih buat Anda lakukan. Kira-kira nanti saya mau ngomong kayak gitu. Benar-benar namanya nih customer dan employee referral. Ini gede nih. Ininya nomor 2 tapi ininya nendangnya banyak menjadi dealnya. Jadi lead menjadi opportunity-nya untuk customer and employee referral itu maksudnya gini Pak. Customer and employee referral itu maksudnya gini. Kita dikasih info nih. Misalnya Pak Barja ngomong saya eh Pak Solehkan di sana butuh program SAP itu. Misalnya kayak gitu. Itu namanya referral tuh. Jadi dikasih tau. Jadi karyawan bisa dari customer misalnya kita datangnya customer A nih. Tutup-tutup customer. Wah Pak saya punya anak perusahaan nih. Di sana tuh. Di sana anak perusahaan butuh aplikasi ini nih. Wah tuh. Itu namanya ini nih. Customer and employee referral. Jadi bisa jadi customer bisa jadi dari employee kita. Yang memberikan opportunity. itu 24,7 persen. Nah. Yang jadi deal itu lebih banyak Pak. 14 persen. Biasanya lebih akurat. Info-info ini biasanya lebih akurat. Kalau website biasanya minta demo ini. Makanya kenapa sih di website ada suka ada demo version ya. Ada demo version atau apa. Itu karena ini. Jadi dia nge-grab di sini. Kemudian sampai ditindak lanjuti menjadi itu cuma 5 persen. Dia misalnya subscribe permintaan demo kemudian berlanjut kepada telepon berlanjut kepada apa. Nah ini nih. Ini maksudnya itu. Kalau nomor 2 itu itu tadi. Dari teman-teman. Dan seterusnya ke bawah ya. Semakin kecil semakin kecil. Ini adalah nanti si teman-teman dari digital marketing sama manajemen pemasaran ini Anda bisa tentukan mana yang paling bagus. Kalau dari sini memang yang paling bagus adalah tetap sisi humanis. Kesimpulannya gitu menurut saya. Jadi kesimpulannya memang saya alas ini banyak ini ya humanisnya. Masalah tool terus terang kalau tool-tool ini digabung pak misalnya website webinar Facebook Twitter kalau digabung semuanya Anda masukin memang dia bisa mengalahkan ini. Betul. Ya Anda bisa mengalahkan ini. Betul. Tapi Anda harus masuk benar ke semua lini. semua channel Anda masukin untuk para digital marketing ya. Baru Anda bisa dapat. Nah kemudian untuk yang piramida ini pak piramida terbalik nih. Yang piramida terbalik ini ngebacanya begini nih. Anda itu kalau mau nyari customer itu begini nih. Kan tadi mulai say hello dulu say hello makan wah macam-macam lah ngobrol yang gak penting itu juga penting juga itu jadinya gak penting jadi gak penting jadi penting tuh di sales pak wanya deh. Awalnya gak penting jadi penting tuh sales. Ngobrol ngalor ngidul gak penting lah pokoknya dah. Tapi jadi juga gitu. Itu namanya sales begitu tuh. Jadi ini ngobrol ngalor ngidulnya tuh 84 hari pak. Bayangkan 24 hari ngobrol ngalor ngidulnya. 3 bulan pak ya. 3 bulan ngobrol mulu. Tak tek tok tak mal parah lah pokoknya dah. Nah dari sini pak itu udah mulai masuk opportunity deal cuma 6%. Jadi 18 hari. 18 hari jadi panjang. Biasanya ini bahkan saking panjangnya ini sampai lupa pak kelewan nih. Ini customer yang mana ya gitu. Suka gitu. Saking panjangnya proses. Jadi makanya kita perlu banyak sales. Perlu punya project manager itu ini nih. Bahkan sampai sampai saya pengen melototin ini sales saya pak. Saya tuh nyuruh sekretari saya pokoknya tuh melototin tuh sales tuh. Kemana saja hari ini. Saya pasti gitu ya pak. Pakai aplikasi tapi. Kan orang IT kita bos. Aplikasi kita. Gitu ya. Pak Solehkan. Maaf pak mau nanya itu. Kalau customer is employer referral maksudnya broker atau perantara pak? Atau gimana pak? Bisa dua-duanya. Bisa. Bisa memang bukan broker. Bisa. Bisa broker bisa. Atau memang takdir ketemu gitu pak. Takdir ketemu gitu ya. Takdir ketemu. Jadilah pokoknya. Itu bisa juga. Jadi ngobrol ngalor ngidul eh ngidulnya dapat. Nah itu bisa juga begitu tuh. Bisa juga begitu. Jadi ada yang memang sengaja ada di broker. Ada yang sengaja memang ditakdirkan bertemu yang membawa masalah buat banyak orang. Nah kayak gitu kira-kira. Pak Soleh. Nah ini nih bayangkan pak. Panjang nih pak prosesnya pak. Oke. Ini sumbernya nih ya. Nah ini ada website nih. Kemudian nih masih sedikit terakhir nih buat para digital marketing sama sales nih. Tadi kalau dibuat grafik horizontal jadi begini nih. dari lead sampai conversion rate. Jadi ini ini ya ini saya ubah menjadi begini. Nah gini. Jadi yang paling gede sampai yang menguntungkan. Tuh. Jadi itu nih. Website menempati nomor 2 berpeluang. 1,55 persen. Angka ini dari mana sih? Gitu ya. Angka itu dari sini pak. 5 dibagi 31,3. Ini dibagi inilah pokoknya. Itu jadinya begini. ya. Jadi kemungkinannya sebegini. Everage successnya itu biasanya ini pak. Ini berapa nih? Ya sekitar 0,75 tadi. Nah ini nih. Seperti ini 0,75 disini. Nah ya. Jadi Anda pelaku digital marketing suka gak suka harus masukin semuanya. Sud Anda masukin semua bos. Jangan sini doang. Gak nendang. Gak nendang. Sini doang. Sama gak nendang. Ya. Harus ini. Nah karena Anda jiwanya developer jiwanya IT karena sudah di kampus IT ilmu terapan lagi kan? Bukannya yang praktis-praktis biasanya. Anda masuk sini nih. Kalau yang ini ini nanti saya gak tahu nih yang manajemen pemasaran di sini itu seperti apa di kampus terapan ya? Apakah memang manajemen marketingnya itu menonjolkan ke sisi humanis relationship artinya gini banyak ke fisiknya gitu. Kalau yang digital marketing kan kebanyakan ke online-nya virtual-nya gitu. Jadi cocoknya yang ini. Set. Di sini. yang fisik cocoknya yang ini. Ya. Itu cara ngebaca grafik ini. Oke. Nah kita hari ini fokus ke sini. Website ya. Kita fokus ke website. Oke nih ya. Ini nyambung nih ya. Oke. Kita nyambung. Jadi dari bisnis itu trendnya begitu. Kenapa kita harus masuk ke website? Karena satunya yang suka gak suka kita harus mengaduk. Oke. Sekarang kita masuk website for everything. Bidang usaha Pak. Bidang usaha itu kalau di kelompokan besar itu ada ini. 8. Bawahnya kecil-kecil lagi ada. Tapi saya kelombong kategorikan gede-gede. Ada pertanian manufaktur konstruksi transportasi komunikasi bergangan sejajah jasa. Ini adalah bidang-bidang usaha yang ada di Indonesia itu kayaknya. Nah. Mereka itu semua itu butuh website dan saat ini mungkin sudah ada website tapi ada yang bagus ada yang belum. Apalagi kalau bapak-bapak mungkin masuk ke website-nya ke pemerintahan mungkin ya maaf nih biasanya kurang nih. Lebih bagusin lah. Kalau yang untuk swasta biasanya lebih bagus karena mereka konsep terhadap bisnis. Menarik tadi. Jadi yang grafik tadi dia jadi tujuan. Kalau itu kan pindah. Contoh nih Pak nih. Ini Garuda. Websitenya Garuda. Kemudian ini website-nya misalnya Tokopedia. Begini. Ini website yang saya tampilkan ini adalah yang memang keluar aja ke customer. Padahal di dalam itu banyak website-website lain Pak. Untuk operasional itu banyak banget. Jadi ada website yang sifatnya untuk operasional ada website yang sifatnya untuk keluar ke customer. ini yang perdagangan. Yang finansial misalnya gitu ya. Ini yang misalnya jasa. Travel. Nah travel ini jadi Garuda Indonesia itu Pak dia kan ini Pak fokus ke hospitality. Hospital itu bisnis hospital itu adalah bisnis keramah-tamahan. Makanya Garuda Indonesia itu dia punya banyak usaha Pak. punya hotel. Kan itu ramah-tamah sifatnya ya. Saswat. Kemudian travel. Ada catering. Kemudian ada apa yang itu coba setelah lagi. di travel Pak ini gambaran ya. Travel. Kita punya perusahaan travel Pak di Garuda ini. Di jamannya Pak perusahaan travel Garuda ini dia adalah penyumbang duit terbesar buat Garuda. Di anak usaha. Waduh luar biasa Pak duitnya Pak. Banyak banget. Kenapa? Bapak kalau beli tiket bayangkan sejuta ya. Tiket sejuta. Itu kan masuk ke dia dulu. Jadi duitnya gede. Usaha travel itu. Itu tahun 90-an sampai 2000-an lah. Eh 90-an sampai 2010-an lah. Intinya sebelum travel lokal keluar lah. Wah itu gak luar biasa. Merajai. Semua tiket beli di dia. Nah untuk travel nih. Kemudian ketika keluar travel wah goyang Pak. Ya parah. Sangat mengalami kontraksi banget nih si perusahaan. Gara-gara ada travel lokal. Gas info travel lokal itu hitnya ke Garuda Pak. Itu 80-an. 60% travel lokal. 30%-nya tiket.com Sisanya agen-agen yang di toko-toko rumah di toko-toko itu Pak. 10% doang tuh. Jadi yang paling hit besar dari travel lokal 60% tiket.com 30%. Nah si perusahaan tadi Pak awalnya jadi karena mungkin agak ini Pak ya mungkin karena biasanya manual gitu ya manual gitu ya sehingga agak ketinggalan nih sama travel lokal gitu mungkin saat itu ya. Nah jadi sekarang dipaksa mengikuti walaupun sudah agak terlambat sih sebenarnya. Tapi mau gak mau harus mengikuti. Maka dia bikin website juga. Bikin website booking apa-apa gitu tapi sudah agak terlambat jadi gak bisa ngejer lah travel lokal. Ini contohnya. Lagi-lagi website. Website dan mobile lah. Oke. Ini pertanyaan nih. Nah ini pertanyaan nih. Ini yang sedang saya bikin nih Pak. Namanya Kuala Wijo. Itu apa sih? Ini marketplace untuk pertanian Pak. Kalau ini kan untuk barang-barang retail ya. umum lah gitu. Kalau ini khusus untuk pertanian. Kalau Wijo Mart. Ini sedang. Jadi konsepnya adalah one stop solution for petani. Petani mau mau beli barang bisa sesuai kebetulan pertanian kayak opok bibit ada dan yang lain-lain. Kemudian misalnya juga mau jual barang. jual hasil tani Pak. Jual hasil tani. Di sini bisa jual jagung, jual tomat ke sini. Bisa. Kemudian nyewa Pak. Nyewa traktor misalnya. Nyewa traktor misalnya. Boleh juga di sini. Misalnya lagi ini. Ijim duit. Buat modal nani. Pertani. Bisa juga di sini. Nah ini. Ini adalah pertanian Pak. Pertanian. ini yang manufaktur atau IRP. Ini IRP nih Pak nih. Manufaktur. Bisa. Kondruksi bisa nih. Yang terakhir mungkin jasa juga nih. Ini Pak ya. Ini adalah bidang-bidang usaha yang membutuhkan website. Dan masih banyak lagi. Wah. Contoh saja. Artinya saya mau ngasih mesej begini. Bahwa setiap dunia usaha itu butuh website. Jadi Anda sudah pas untuk belajar website. Bolehnya di situ. Pas. Pelajari. Aplikasi desktop sudah hilang Pak. Nah. DLP, VB, C. Sudah. Lewat masanya. Website semua. Ya. Website semua. Websitenya seperti apa yang paling baru nanti di bawah ada. Ya. Websitenya kan dulu PHP. PHP-nya juga yang masih jadul. Beda. Sekarang juga udah beda. Nanti di bawah ada. Oke. Ini bidang usaha. Sekarang masuk teknologi Pak. Hmm. Tuh nih. teknologi hanya pakai web Pak. Untuk semua kebutuhannya. Misalnya database. Meskial mungkin dulu kita itu ini Pak ya. Apa namanya? Suka script. Bikin tabel, bikin nama script. Sekarang udah pakai web Pak. HP admin. Jangan tau. Postscript. Bikin admin. Ada toolnya. Server. Apalagi server Pak. Wah server. Server sekarang trend dunia industri semuanya cloud Pak. gak ada yang sanggup. Bukan gak ada yang sanggup. Sudah mulai gak ada yang berpikir untuk bikin on premise Pak. Sudah. Sudah gak ada. Jadi semuanya teman-teman industri ini dia mau yang sifatnya OPEC. Operational Expense. Jadi dia bayar dia dapat manfaatnya. Jadi kayak server itu udah ke Google Google Cloud GCP Google Cloud Platform. Amazon AWS AWS Cloud. Ada Alibaba Cloud. Ada server juga. Ada GitLab juga bisa nih. Ini website juga. Per serveran juga nih. Ini beda ya. Artinya ini bukan ini untuk manajemen kolaborasi di server. Ini Google server itu semuanya web-based. Dan ini sangat mudah Pak. Dipakai. Sangat mudah dipakai. Mau nambah memory. Mau nambah harddisk. Mau nambah VM. Mau nambah PCPU misalnya. Wah gampang Pak. Tinggal klik and klik. Drag and drop. Website juga ini. Management server website. Dulu mungkin scripted Pak. Wih buset. Pakai Linux apa lagi. Manual. Mantap lah pokoknya lah. Pakai unique apa lagi. Waduh puyeng. Sekarang sudah mudah semua. Pakai Solaris dulu. Wah boleh puyeng lagi Pak. Solaris. Sekarang udah enak lah pokoknya lah. Laki-laki-laki sih ya. Website juga. Network device. Anda kalau pasang speedy perangkatnya settingnya website. Ya enak. Puter, access point, IP kamera. Semuanya kalau beli kayak gini. Settingnya website semua Pak. Nggak ada yang settingnya GUI. Nggak ada install dulu. Di Windows. Running. Nggak ada. Semuanya website. website. Tuh. Jadi ada website untuk itu. Kemudian tester Pak ini. Engine tester. Seter. Website juga Pak. Dulu kalau ngetest API. Kita itu susah lah. Sekarang ada engine untuk testing. Ada mocha testing, chai testing, travel testing. Ini website untuk mengetesting sebuah aplikasi. Nanti silahkan para mahasiswa-mahasiswi searching-searching ini. Yang saya sebutkan di sini berarti yang saat ini dipakai. Intinya gitu. Ya. Ingat tuh. Jadi yang saya sampaikan di sini berarti yang sedang saat ini dipakai di new industry. Oke. Tool monitoring misalnya. Tool monitoring itu misalnya Anda kalau dulu namanya MRDG lah misalnya. Untuk monitoring traffic di server. Dan dulu layarnya nggak bagus. Bentuknya itu masih hitam kayak kuitam gitu ya. Sekarang kan bagus. Semuanya website. Wah kuitnya mantap-mantap. Bagi gimana nih? Relastic. Itu network and server. APM. Application Performance Monitoring. APM itu. Untuk application. Kemudian ada kibana. Itu untuk visualisasi dari kedua APM. Relastic sama APM di visualisasi ke dalam kibana. Ini contohnya APM nih. Anda kalau bikin aplikasi itu ya. Mas, mbak. Itu kadangkala kita temukan bug. Ketika aplikasi kecil kita nggak ada masalah. Mudah ditemukan. Tapi ketika aplikasi itu besar dan kemudian Anda sudah tidak ada di situ ini jadi masalah baru. Wah ini diperbaiki di mana nih? Problemnya di mana? Maka Anda akan terbantu sama ini. Cool tool ini. Nanti akan ditunjukin. Oh code ini salah. Bisa sampai selevel itu. Code ini salah. Oh query ini salah. Bisa sampai ketemu level query Pak dengan tool-tool ini. Jadi memudahkan Anda untuk mentracing, mentrouble suit ketika Anda menemukan problem-problem. Termasuk ketika server misalnya. Wah ini servernya nggak kuat nih. Kenapa? Oh load balancing-nya bermasalah misalnya. Oh misalnya memorinya kurang misalnya. Nah itu ini semuanya website. Semuanya website. Wah konten Pak soalikan untuk suaranya barusan hilang Pak. Begitu. Berapa menit? Berapa menit hilangnya? Pak terima kasih. Berapa menit hilangnya? Halo? Halo Mas? Pak Barja? Halo Pak disini Pak? Kalau disini 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 aman. Oh siap. Aman Pak Barjanya mungkin bisa geser ke sedikit Pak. Lagi blank spot berarti Pak. Lagi blank spot. Wajar wajar wajar. Oke nah ini yang IoT Control. IoT Control nih. Ini website juga bos. Website juga semua. Misalnya nih jaringan pipa Pertamina. Ini saya tahu kenapa saya pernah kerjakan Pak. Yang di itu Pak. Yang di jalan Soekarno-Hatta Pak. Saya pernah dipanggil sama depo Pertamina di Soekarno-Hatta. Bandung itu. Waktu itu saya dipanggil karena saluran pipanya mati ke sambar petir katanya. Sambar petir. Saya datang tuh diminta datang. Kenapa nih masalahnya gitu. Di troubleshoot. Dan disana itu pakai website Pak. Untuk ngontrol pipa-pipa itu. Kerannya itu. Kapan kerannya ngalir kapan kerannya enggak itu pakai aplikasi. dan website. Tuh. Ini pipa Pertamina di Bandung tuh. Yang di Soekarno-Hatta. Misalnya ini. Running tag bus route. Ini busway ini Pak. Ini sedang saya kerjakan ya. Bapak kalau di Transjakarta sudah ada running tag. Running tag rute. Koridor. itu harus bisa ganti-ganti kapanpun Pak. Kenapa? Misalnya kayak kemarin Pak ada demo. Kemarin ada demo kan? Omnibus Law. Misalnya. Itu rute itu harus dialihkan Pak. Eh bus lu pindah rute. Atau misalnya pindah rute karena penumpukan penumpang. Eh bus disana penumpangnya numpuk. Lu dialihkan. Nah itu di Transjakarta itu ada comment center yang memerintahkan ini. Untuk mengubah si running tag-nya supaya berjalan sendiri. Ini IUT Pak. Website juga. Website juga. Ini yang sedang saya bikin nih Pak sama Transjakarta. Lagi berjalanannya. Kemudian ini kontrol palang pintu busway. Nah ini yang pernah saya sampaikan ke Pak Broughton. Sedang saya bikin nih Pak nih. Akhirnya Pak. Nah ini jadi palang pintu palang pintu busway itu kan suka dijagain ini nih. Para mas-mas yang tegap-tegap tuh ya. Sayang amat tuh Pak. Tegap-tegap begitu dijemur begitu kasihan amat lah pokoknya dah. Ya. Jadi sangat inilah menyayangkan lah. Makanya mau diganti sama IUT Pak. Tuh mas Pak ya. Jadi website juga kontrolnya. Website juga. Nah kemudian smart home. ini Indium nih. Ini kalau yang punya Indium nih ada menu ini nih. Bisa kontrol AC. Bisa kontrol mesin cuci. Katanya nih. Saya belum coba sih. Saya bisa nih katanya. Cuman mesin mencuci pasti yang mahal ya kalau ini. Asin juga yang mahal ini. Oke. jadi ini beberapa saya kasih gambaran. Tool teknologi pun itu website-based semua. Enggak ada enggak. Tuh. Karena mudahnya diakses. Mudahnya dioperate. Nih. Saya mau ngasih message-nya di situ. Begitu. Cepat juga ya. Macam segini ya. Pagi amat. Pak mohon maaf nih. Ada noise sedikit ya. Karena rumah saya samping masjid Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Maaf. Ini masih jam segini udah bunyi saja ini. Tidak apa-apa. Gak apa-apa. Siap. Nah. Ini ERP Pak. ERP. Ini ya. ERP ini. Yang nge-trend ini Pak. Odu sama SHP Forhana. Ini. Bagi mas-mas mbak-mbak yang mau mempelajari ERP dengan harga murah open source silahkan sekarang belajar Odu. Karena Odu ini sekarang dilirik oleh banyak perusahaan Pak. Gas info nih Pak. Hari ini karena Corona banyak implementator SHP bangkrut Pak. Gas info ke Bapak semua. Pahal Pak. Dan berat. Semuanya pakai Odu Pak. Kemarin saya dipanggil tender beberapa kali. Semuanya minta Odu. Murah. Cepat. Odu ini pakai Python ya. Jadi yang mau mau belajar Odu dia defaultnya barangnya ada. Default bisnis prosesnya ada. Kemudian ketika Anda mau meng-customize dia itu Anda menggunakan Python untuk ngeditnya. Ini Odu. Ini lagi menjamur. Jadi Anda yang mau mencuri start untuk masa depan silahkan belajar Odu. Ini ilmu bagus. Masa depan. Seperti halnya dulu kita menyiapkan orang SHP jauh-jauh hari. Saat itu betul akhirnya SHP bagus. Ini insya Allah. Website bis juga. Website bis juga. SHP. SHP juga sama. SHP dulu mungkin tampilannya kurang begitu menarik. Karena GUI. Di-install dulu. Launcher-nya baru tampil. Akibatnya tampilannya tidak menarik. SHP yang baru Pak. S4HANA namanya. SHP S4HANA. itu tampilannya bagus Pak. Kayak gini. Jadi dia udah web-based juga. Dia udah cloud-based juga. Nah. Itu website juga. Jadi semuanya mengarah ke website. Nah. Itu dari teman-teman developer. Sama analis mungkin sistem. Kemudian saya masuk ke yang gak kalah pentingnya di website adalah ini. Para desainer Pak. Ini penting sekali juga saya sampai. Kalau di ilmu terapan ada desainer gak Pak ya? Untuk UI UX? Ada Pak. Ada. Ada ya? Oke. Siap. Jadi. Dua mata kuliah. Oke. Siap. Jadi di ini salah satu pentingnya adalah ini Pak. Desain. Ini hal yang juga mas-mas yang mempelajari. Jangan khawatir. Anda yang suka seni. Bahwa ini penentu. di dunia website desain itu ada dua kategori web desainer Pak. Satu ini. Desainer only. Jadi produknya itu adalah image. Ini masih membutuhkan effortnya. Effortnya developer untuk slicing misalnya kan. Slicing. Pas-ngepasin itu desainer only. Dan ada lagi level kedua yang cukup lebih bagus adalah desainer dan coder. Jadi dia sudah membuat desain kemudian sekaligus menerapkannya menjadi HTML dan CSS. Ini yang paling bagus. Dan ini harganya mahal. Ini harganya lebih murah. Jadi buat mas-mas Bapak kalau bisa belajar ke sini langsung ya. Pasti Anda mengawali dari ini. Pasti. Gak apa-apa. Anda mengawali dari sini. Kemudian Anda juga wajib belajar ininya nih. HTML sama CSS-nya ya. Supaya ketika nanti di-deliver kepada developer itu developer tinggal menambahkan core logic-nya. Dia tidak perlu memikirkan desainernya. Itu penting. Di perusahaan saya saya punya orang ini punya orang ini. Dan harganya beda Pak. Ini mahal nih. Orang ini mahal. Kompetensi ini mahal. Jadi desainer itu adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari kebutuhan website. Jadi Anda harus menikmati. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke mulai dalam. Arsitektur. Arsitektur. Ke arsitektur aplikasi. Jadi di sini hari ini saya tidak akan ngomongin masalah coding lah. Coding nanti tugasnya Pak Deddy, Pak Mawa, Pak Brotola. Udah lah. Saya tidak mau lah. Saya sering nulit saja ya. Jadi ini tren arsitektur. Saya sebenarnya ini saya hanya pengantar. Saya poinnya tidak ngomongin ini. Karena ini sudah jadul ya. Saya poinnya tidak ngomongin ini. Cuma saya mau mengarahkan Anda supaya airnya mengalir dengan Anda mudah dipahami. Jadi arsitektur website itu ada istilahnya native. Native arsitektur itu begini. Ini buat para nyubi-nyubi website. Jadi Anda belajar website pertama kali. Tidak apa-apa kayak gini aja. Ini juga yang pernah saya alami dulu. Awal-awal kayak gini aja. User interface. Satu server. Query. Decoding itu juga. UI-UID di situ juga. Ada function-function di situ juga. Jadi satu lah pokoknya. Satu bundle. Langsung hit ke database. Ini namanya native. itu yang lebih maju sedikit MVC. Model VIO controller. Konsepnya seperti ini. Saya akan sudah jelaskan di kuliah. Saya sedikit jelaskan sedikit. Jadi konsepnya adalah dipisah controller model sama VIO. Model VIO controller. Jadi ketika dia request si browser ini atau client ini atau user ini request sebuah request sebuah data misalnya login agak gitu maka permintaan itu dia akan lari ke controller. Controller akan mengecehnya ke dalam dua proses yaitu mengecek ke database ke model dan mengecek ke dalam VIO. VIO mana yang cocok untuk yang permintaan ini. Di model ini kemudian dia akan mengecek ke database minta mengecek membikin select menginput blablabla itu model ke sini ditarik lagi ke sini hasilnya dibalikin ke controller semua. Ini VIO controller ini ke controller. Terakhir ditampilkan lagi ke ini. Jadi disini sudah terlihat lebih teratur. Lebih teratur. Semua coding teratur sesuai fungsinnya masing-masing. Jadi tidak membuat pusing lah. Jadi ketika ada something wrong terhadap UI misalnya tinggal ubah ke sini. Ada something wrong terhadap masalah perquerian tinggal di sini misal. Ada something wrong terhadap pengaturan session misalnya ada di sini. Untuk NVC itu banyak contohnya ini. Ini yang untuk PHP. Laravel codeigneter ini masih in pak tenang aja. Jadi Anda yang belajar Laravel codeigneter ini masih in sampai hari ini masih banyak sekali yang dipakai dan paling banyak ini sekarang. Mengarah ke sini. Ini masih juga banyak cuma ini banyak. Ini yang Python. Ini versi Python. Cinggu sama tubuh gears. Itu Python ini kebanyakan Python ini digunakannya untuk machine learning. Hampir semua machine learning AI itu menggunakan Python. Hampir semuanya. Hampir semuanya. Oke. Ini trend untuk native sama MPC. Nah. Sebenarnya saya mau ngomongnya ke sini. Trend yang paling baru. Nah. Ini semua sorry. Ini semua itu disebut dengan monolitik. Monolit. Metode atau arsitektur begini disebut dengan monolit. Jadi semua jadi satu. Nah yang ngetrend sekarang yang dibuat oleh kayak Bukalapak, Tokopedia, Elevania, itu semuanya mengarah ke sini. Microservice. Jadi yang kita bahas tadi di awal adalah yang native sama MPC itu ke sini. MPC menetik. Kemudian yang ke sini adalah yang microservice. Yang terbaru. Ya. Microservice itu ilustrasinya adalah seperti ini. Ini ilustrasi secara bagian. Mungkin kalau teman-teman pengen lebih mudah lagi dipahami kayak gini. jadi semua service-service itu dipecah sebanyak-banyaknya. Dipecah sebanyak-banyaknya. Sehingga dia bisa multi, bisa reuse, bisa bisa independent. Nah ini. Seperti ini sih. Sorry. Sebelum ke sini saya ceritakan dulu. Ini. Jadi ini contoh yang tadi digabung jadi satu. Kalau ini dipisah-pisah. Misalnya ini adalah fitur keranjang misalnya atau new new book misalnya. Atau ini misalnya fitur call misalnya kontak misalnya. Nah ini semuanya dipisah-pisah dalam masing-masing service. Dan yang paling penting adalah satu service ini. Ini saya buletin ini misalnya. Ini 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 adalah service yang terpisah satu sama lain. Benar-benar terpisah. Artinya kalau ini mati ini gak akan mati nih. Hidup semua. Beda sama ini bos. Ini mati. Mati semuanya. Segini mati semua. Kalau ini mati. Ini hidup, 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 hidup. Jadi yang mati doang ini. Ini konsep microservice kenapa ini jadi pilihan adalah salah satunya yang penting ini. Dia tidak mati ketika proses maintenance. Itu salah satu manfaat yang ingin diharapkan. Karena downtime itu sangat apalagi kalau down time-nya sekelas aplikasi besar itu beresiko pak. Jadi makanya mereka semuanya microservice supaya yang down adalah yang sebagian-sebagian saja. Enggak semua. Itu kenapa microservice ini menjadi salah satu pilihan sekarang. Memang ada yang dibayar dengan itu pak. Ya itu ada high cost ya. High cost. Karena nanti akan banyak server akan banyak integrasi yang dilakukan. Betul. Tapi masa depan menjadi lebih enak. Jadi microservice itu ini Anda harus mengarah ke sana semua ini teman-teman. Nanti mungkin ini terus terang ini kalau di kuliah ini tingkat lanjut banget ini. Bukan tingkat lanjut tok. Tingkat lanjut banget nih. Jadi mungkin nanti dari fakultas Mobis atau Prodi yang membawai ini itu bisa dijadikan untuk banskripsi atau apa gitu Pak Brotos sama Pak Wawa ini trennya karena ini pak ya. Jadi mungkin teman-teman bisa riset tentang performa kan ini masing-masing ini pak misalnya masing-masing ini benar-benar independen. Misalnya ini Java ini PHP ini Python itu boleh. semuanya terpisah boleh. Nah misalnya bikin riset oh kalau ini menggunakan tool ini bagaimana kalau ini digabung bagaimana itu riset-riset kayak gitu mungkin perlu dilakukan supaya teman-teman bisa lebih mendalami. Dan ini cocoknya mungkin kalau untuk teman-teman di pengguna terapan adalah levelnya adalah inblu lanjut atau mungkin dipakai deskripsi. Kalau diterapkan di mata kuliah berkulitnya akan agak panjang. Akan agak panjang. tapi sebagai tugas untuk memulai boleh-boleh saja sah-sah-sah saja. Nah supaya bisa masuk ke dalam next-nya ini nih pak nih sorry ini penting nih multi server ini saya bilang ini ini multi server ini multi server ini server-server terpisah masing-masing dan tidak terkait satu sama lain. Bagaimana bisa? Bisa. Nanti ada tool namanya docker pak. Ada docker ya. Tool yang untuk Microsoft itu namanya docker. nanti saya tunjukin dulu. Nah sama ini nanti sebelum yang next selanjutnya yang terkait sama ini ini kita lihat nanti ada kata-kata docker sudah saya keluarkan untuk multi server kemudian ada kata-kata ini nih latensi komunikasi antar modul lebih lambat. Betul. Ini resiko. Ini karena satu server ini lebih cepat pak komunikasinya. Seperti yang kita ketahui piramida kecepatan itu kan ada piramida pak ya. Urutannya adalah yang paling cepat adalah prosesor nomor dua itu case nomor tiga itu memory nomor tiga itu nomor empat itu hard disk itu adalah urutan kecepatan komputasi di perangkat. Nah untuk menangani ini karena ini karena ini resiko dari banyak kalau ini kan satu komputer jadi pasti dia cepat komunikasinya namanya di komputer yang sama di server yang sama kalau ini kan banyak server berarti berpotensi lambat dong. Betul. Ini berpotensi lambat. Tapi ada caranya. Caranya gimana? Kita harus membuat server-server ini berpikir cepat. Caranya adalah contohnya ini pak. Servernya itu namanya server in memory. Jadi database-nya di memory. Database-nya bukan di hard disk tapi di memory. Namanya in memory pak. itu saya sudah mulai masuk nanti ke teman-teman telko. Jadi teman-teman telko tolong pelajari namanya in memory. Ya. In memory itu adalah database ditaruh di dalam memory. Jadi diaksesnya cepat. Kalau di hard disk lama pak? Danti dia. Dia lama. Itu ya. Oke. Kita naik dulu. Nah ini mungkin visualisasi lebih detailnya agak lebih gampang. Tadi visualisasi-nya mungkin agak kurang dipahami. Kalau gini doang. Ini saya perjelas lagi. Level 3 saya perjelas kayak gini. Ada registrasi. Ada search. Semuanya dipisah-pisah pak. Ini microservice. 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 Dipisah-pisah. Contoh ini juga misalnya passenger. Ini microservice. Ada sub-microservice. Ada sub-sub-microservice. Yang banyak-banyak. Jadi microservice ini boleh saling silam. Boleh. Karena dia reuse. Ini contohnya kayak gini. Passenger. Passenger UI. Passenger management. Payment misalnya. Driver UI. Driver management. Notification. Ketika dapat tugas misalnya. Nah. Kayak gitu. Jadi microservice nanti akan dipecah-pecah. Ini trend masa gini ya. Saya ceritakan ini masa gini. Nah. Biar lebih mudah lagi implementasi di lapangannya saya buat kayak gini. Jadi konsepnya microservice itu secara coding kayak gini. Malah matang sini. Misalnya. Nanti ada server namanya API Gateway Pak. Jadi ada dua API di sini. Ada API public. Ada API private. Oke. API public ini adalah API yang diakses oleh aplikasi front-end. Namanya API public. Ada API private. API private ini adalah API yang mengarah ke database, ke service-service. Itu namanya API private. Nah. Supaya mereka nge-link. Oh. Mereka mau login misalnya. Maka di sini perlu di namanya di register. Namanya Eureka server. Nanti adik-adik mas-mas bambak cari namanya Eureka server. Ya. Eureka server ini adalah server registry. Sama discovery. Isinya apa? Isinya kayak gini nih. Contohnya. Jadi dia memapping antara ini sama ini. Tim mapping. Nah. Jadi yang namanya service. Mikro service. Itu nanti bisa dipecah lagi level 4. Makanya aplikasi-aplikasi besar itu diarahkan menggunakan mikro service Pak. Karena yang mengakses nggak cuma 1, 2, 5 orang Pak. Yang mengakses 100 orang, 1000 orang dalam waktu bersamaan. Itu problemnya. ketika aplikasi kita hanya 1, wassalam. Makanya disinilah perlu yang namanya permainan service banyak. Misalnya nih login. Login aja kita bisa bikin sampai 5 service Pak. Misalnya. Kayak bikin kasir lah. Kasirnya dibanyakin gitu. Siapa yang ngatur? Yang ngatur ini. Jadi ini server registry ini kayak gini misalnya nih. Dia mirip seperti load balancing. Tapi virtual. jadi ada load balancing yang bentuknya hardware dan server load balancing namanya itu untuk memfilter level 1 misalnya. Mohon maaf Pak Solekkan. Mungkin Pak saya ingatkan ke mahasiswa saya sampaikan informasi kalau ingin ada yang bertanya bisa dituliskan di fitur chat ya. Karena materinya sudah ke arah teknis Pak ini. Siap juga terlewat. silahkan Pak Solekkan dilanjut kembali. Jadi ini ada namanya Eureka Server. Ini adalah untuk service registry. Jadi nanti tolong Anda-Anda search. Ini banyak istilah yang saya sebutkan di zaman banyak dipakai hari ini. Ini bisa Anda jadikan sebagai bahan skripsi TA. Silahkan. Ini banyaknya. Jadi jangan berkuta sama yang assisting-assisting saja ya. Oke. Ada Eureka Server. Eureka Server nanti betulnya kayak gini nih. Contohnya nih. Dia ada 100 request login. Terus ini akan mengakses ini berarti di sini posisinya. Ini tuh ini. Ada IP public itu ini. Misalnya login service. Ini bisa diakses ke sini. Tuk. Bisa diakses tuh. Direct jadi diakses. Nah. Habis itu di mapping sama dia. Mappingnya ini. Ini ke sini tuh mapping namanya. Jadi si Eureka ini atau service registry ini. Dia tahu. Oh. Login service port 1 itu sudah 20 request loh. Oh. Sudah 5 request loh. Jadi dia bisa membalancing. Mana yang ini. Ya. Ini konsep microservice secara coding. Codingnya nanti begini Anda. Oke ya. Oke. Ini terkait arsitektur. Nah. Sekarang saya masuk ke stacknya. Teknologinya. Tadi adalah konsepnya. Konsep. Konsep di aplikasinya. Sekarang di stacknya. Apa aja sih yang dipakai untuk sekarang trendnya terkait microservice juga. Ini kan microservice nih. Ini microservice. Nah. Jadi untuk stacknya. Teknologi stacknya. Yang ngetrend sekarang di front end itu HP-HP masih mendominasi pak. Laravel sama Redignator. Kemudian sekarang semuanya mulai bergeser ke JS pak. Sini. Ada Vue.js ada AngularJS sama ReactJS. Ini banyak. Contoh yang sebut aja ya. Ini yang pakai UI. Contoh UI itu pakai ini. Seluruh aplikasi UI pakainya Vue pak. Seluruhnya. Di UI itu ada 180 aplikasi pak. Kenapa saya tahu? Karena saya yang mengintegrasikan. Pakai BIOS O2. Jadi di UI itu dia pakai WSU O2. Kemarin kita pakai middleware-nya WSU O2 pak Proto. Jadi kan kalau pemain middleware ini yang ada level mahal level open source pak. Murah. Yang level mahal itu tipco pak. Mahal. Itu pemakaiannya bank. Bangan. Itu pakaiannya tipco. Tapi untuk level biasa itu kita pakai WSU O2. WSU O2 ini community pak dia. Jadi memang kita mungkin agak belajar. Kesempatan juga nanti teman-teman di kampus silahkan yang mau mereset WSU O2 itu masa depan juga. Intinya yang operasus masa depan lah. Karena semuanya mau survive efisien. Nah. Ini front end. Kemudian di back end karena kita menggunakan mikroservice itu stacknya ini. Ada Python. Python. Biasanya Python untuk machine learning. AI itu pakai ini. Dan java sama springboard. Sama Node.js. Ini paling baru-baru. Garuda pakai ini. Node.js pak. Mulai masuk Node.js untuk back end-nya. Mungkin dulu kita pernah selalu bilang kok javascript itu client site. PHP java itu server site. Ternyata sekarang nggak kayak gitu pak. Node.js ini java. Ini bagus. Bagus ini. Ini bisa depan juga ini. Jadi anak-anak juga semua belajar ini ya. Masih-masih. Bukan untuk database masih itu-itu saja pemainnya. Belum berubah. Tapi kebanyakan sekarang masuk ke sini pak. Ke postgre. Postgre. Ini mahal. Kalau untuk enterprise oke lah. Yang besar-besar tapi jarang lah. Sekarang mulai masuk ke sini. Sama ke sini aja. Masih dua. kemudian secara DevOps trendnya sekarang untuk di DevOps sama infra itu mereka secara infra pakai ini. Cloud semua. Pemain cloud itu sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia itu syaratnya harus punya data center di Indonesia. Mereka sudah mulai punya semua pak. Ini mereka sudah mulai punya semua untuk di Indonesia. kemudian untuk DevOps-nya itu pakai ini. Docker. Jadi ketika nanti Anda menginstall Docker itu bayangkan ini. Docker itu kayak gini. Ini contohnya Docker nih segini. Tengah itu Docker. Jadi setengah itu Docker semua. Jadi di Docker ini isinya adalah istilahnya container. Satu container isinya Python. Satu container isinya Java Spring Boot. Satu container isinya Meskiel gitu. Jadi container-container. Jadi dia seperti VM. Docker ini adalah VM versi jadi kalau misalnya kita sewa VM hardware gitu. Bentuknya VM hardware gitu ya. Di dalamnya ada VM lagi. Ini nih. Jadi Docker ini adalah VM di dalam VM. Jadi ketika Anda menjadi developer Anda tidak perlu merisaukan masalah bahasa pemograman ketika integrasi. Nggak usah. Nggak usah bingung. Dengan ini. ketika Anda misalnya ada beda database. Nggak usah bingung. Semuanya bisa connect dengan Docker. Oke. Nah Docker ini karena banyak node-node-nya istilahnya Docker itu nanti adalah container Pak. Jadi Mas sama Mbak container, container, container. Nah container-container itu di Docker ini akan di integrasi di monitor itu oleh nih Kubernetes. Anda belajar juga nih. Kubernetes. Kubernetes. Ini tujuhannya adalah untuk mengorkestrasi. Istilahnya kalau di istilah kerana mengorkestrasi. Atau memanace lah. Memaintain si Docker. Nanti Kubernetes. Ini bagus nih. Kubernetes ini sebar digit sebar otomatis Pak. Contohnya gini. Jadi kelebihan Kubernetes itu misalnya Anda ada ini nih. Mau bikin aplikasi mau meroll out sebuah fitur gitu. Roll out itu istilah ini ya. Roll out itu deploy. Misalnya Anda mau mendeploy aplikasi. Itu deploy-nya otomatis. Jadi misalnya Anda nge-code. Bikin coding, login, submit. Itu otomatis langsung ke compile. Siapa yang compile dia ini? Termasuk ketika ngetes tester juga di sini bisa. Tester otomatis. tadi saya nyebutin beberapa tool tester itu masuk ke sini juga bisa. Jadi dia ketika kita selesai coding langsung otomatis ke tester otomatis oleh mesin yang ngetes mesin. Tapi beberapa yang nggak bisa semua. Beberapa. Habis itu ketika lolos dari tester langsung ke deploy. Bisa juga. Oleh si Kubernetes ini. Jadi ini mantap lah. Tolong dipelajari ini. Free. Semua free. Oke. itu bagi yang para developer dari materinya sampai situ. Sekarang saya masuk ke yang telco. Komunikasi para penyuka perangkat nih. Ini contoh real Pak. Studi kasus nih. Ini real. Real architecture hardware di server. Jadi ini ya. Jadi yang digunakan itu flownya gini. Bapak kalau di traveloka atau ticket.com itu melakukan dua aksi biasanya. Satu searching dua booking. Betul nggak? Searching itu intensitasnya gede. Kenapa? Orang bisa searching seenaknya. Main-main juga boleh gitu. Makanya searching ini dia membutuhkan resource yang banyak. Ini. Makanya saking gedenya transaksi Pak kita harus sampai memilih sedetail itu. Searching kita pisah. Booking kita pisah. Bayangkan. Segitunya loh. Karena transaksinya gede banget. Kalau nggak gitu down Pak. Aplikasinya down. Jadi searching itu ini yang atas ini adalah jalur untuk searching Pak. Ini jalur searching di sini. Searching. Tuk sampai ke sini. Yang bawah itu jalur untuk booking. Makanya searching banyak. Servernya juga banyak yang melayani. Di sini dipasang load balancer. Searching itu. Load balancer di sini. Jadi dia request pakai API load balancer masuk ke sini. Dibisah. Tuk. Baru dia masuk ke sini. Ini tadi yang saya bilang in memory tadi di sini. In memory. Namanya Redis server. Tolong catat juga ya. Redis server. Redis server adalah in memory server. Redis. ini kepanjangannya. Remote dictionary server. Jadi dia adalah penyimpanan level memory. Ini biasanya untuk ini. Untuk nyimpan session, nyimpan case, nyimpan cookies, atau apa itu di sini. Biar nggak hilang. Jadi nanti kan orang itu kalau booking anda back suka masih ada barangnya gitu ya. Kenapa? Itu karena ada di VM juga. Itu Redis. Istilah baru mungkin Redis server. Tadi ada Eureka, sekarang ada Redis. Nah, setelah itu booking, setelah searchingnya itu dia tekan book, flow-nya pindah ke sini. Book ke sini. Karena nge-book kan jarang. Ngisi, lama, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Jadi concurrent usernya sedikit. Makanya dilewat bawah. Baru ke sini. Udah. Jadi di sini ada dua hal penting mungkin saya harus bawahi buat para teman-teman di Telco. Anda pelajari load balancer. Sorry, bahasanya saya bukan pelajari. Anda coba bikin. Jangan sampai Anda menjadi filsafat. Filsafat perserveran. Lebih parah lagi. Server itu bikin boss. Dia hardware menurutnya. Harus Anda code. Load balancer Anda bikin. Redis Anda coba bikin. Semua bisa dan open source semua. Oke. Kemudian web tester. Tadi sudah kita sebut. Nah. Ending dari aplikasi sebelum di launch itu adalah ngelakuin testing. Testingnya ternyata banyak, Pak. Mas, mbak. Ada namanya funksional testing. Ngetest semua funksion berjalan sebagaimana mestinya. itu namanya funksional testing. Outputnya harus benar. Outputnya harus satu. Itu namanya funksional testing. Kedua, stress testing adalah memastikan aplikasi Anda bisa di-hit berapa maksimal user yang bisa nge-hit bersamaan atau konkuren. Kita tes. Terakhir adalah penetration testing. Pen test. Seberapa aman website Anda terhadap intruder. itu syarat ketika aplikasi Anda sudah di-launching ke atas. Nah, funksional testing, stress testing, ini masih domain aplikasi. Nanti ya. Nah, di panel stress testing ini ada orang sendiri nih. Orang security. Anda yang suka security, terus terang security ini level tertinggi dari IT, Pak, menurut saya. Orang kalau sudah bisa ngerti security, dia itu harus ngerti banyak hal soalnya. Dia harus ngerti banyak celah. Ngerti aplikasi, ngerti infra, ngerti network. Dia akan akan lebih bagus pengetahuan security-nya. Nah, untuk ini, apa namanya, untuk testing, untuk security, fokusnya untuk security, security itu biar aplikasi, jadi security itu banyak level. Ada security aplikasi, ada security server, ada security network. Untuk security aplikasi, untuk security server dan network, ini biasanya di cloud, ini sudah ke-cover. Anda mungkin tahu istilah SAS. SAS, PAS, Platform as a Service. Surveyor as a Service, gitu ya, kalau cloud. Istilahnya PAS, Platform as a Service. Kalau Platform as a Service, makanya kita sudah dapat package semua itu. Security-nya dijamin. security server, backup, semuanya dijamin. Kita merem aja. Itu PAS. Nah, kalau aplikasi, mereka tidak menggaransi aplikasi. Garansi itu aplikasi di kita, karena kita yang bikin. Makanya, di development aplikasi, itu, kita harus memastikan bahwa flow kita, kita biasa pakai SDLC tadi ya, itu kita harus memastikan security di masing-masing titik SDLC. mulai dari requirement gathering, sampai mau launching itu, kita harus memastikan secure semua di titik. Misalnya ini. Di konsep, sudah ada concern, masalah security. Di gathering, di gathering requirement, nanya-nanya. Security ini, nanti biasanya identik sama ini nih Pak. Misalnya, policy-policy ini biasanya. mau di-design. Asitektur database-nya, kemudian UI UX-nya, itu juga perlu di-check ininya. Perlu di-check security-nya. Kemudian level coding, di-check sebuah security-nya. Ini, kalau ada SQL injection, masih tembus apa enggak, bla bla bla. Itu terus-terusnya nih. Endingnya, dan nanti adalah di-security review sebelum launching. Oke, itu terkait sama testing. Sebelum klik launching. Nah, atas semua tadi, atas semua proses aplikasi website development itu, dari mulai permintaan sampai deliver, itu perlu di-maintain oleh seorang project management. Ini kemarin saya ada titipan untuk membahas project management soalnya. Ini, project management itu penting sekali. Dia menentukan sukses atau tidaknya sebuah project kita deliver. Jadi, project management itu, itu banyak scope-nya. Framework-nya biasanya PMBOK. Biasanya gitu ya. Ini ada scope management, scope-nya apa sih. Jadi, kita ber-clear lah sama customer itu scope of work dari project ini apa. Costing-nya dijagain, team-nya dijagain, resiko dijagain, kemudian stakeholder itu maksudnya komunikasi dengan berbagai pihak jika dijagain, pengadaan dijagain, dan seterusnya. Sampai time management juga dijagain. Schedulnya juga dijagain. Itu fungsi project management. Makanya, kayak di tempat saya, Pak, itu ada ini, ada unit sendiri untuk project, project management. Levelnya GM dia. fungsinya itu, memanage semua project supaya on target. Nah, yang paling ngetrend sekarang adalah agile. Saya ngomong agile sekarang. Jadi, project management tadi pentingnya begitu, metodenya begini, scope-nya. Yang ngetrend sekarang apa target project management? Itu adalah agile methodology. Jadi, tadi di sini saya sebutkan kita ada fokus ini, time. time management. IT itu harus mengikuti bisnis. IT itu mengikuti bisnis. Pemisnis, pemilik bisnis itu biasanya berpikirnya maunya cepat. Biasanya begitu. Saya minta dibuatin aplikasi ya. Satu bulan. Dua bulan. Logika kita mengatakan seorang developer, wah gak mungkin. beragos. Recommend gendering aja, adu mulutnya aja udah dua bulan dulu nih. Biasanya begitu tuh. Adu mulutnya aja dua bulan untuk recommend gendering. Makanya adalah adanya metodologi agile namanya. Nah, ada dua metodologi yang mungkin yang selama ini kita pakai adalah ini. Waterfall. Waterfall itu ya kayak tadi. Dari recommend, selesai recommend dulu semua di recommend. Detil-detilnya. business process-nya, policy-nya, semua semua diatur. Kemudian bikin design. Kemudian developer, implementation. Terus testing misalnya dan fitifikasi sampai kemudian jadi software. Di sini semuanya dokumento isinya. Semuanya dokumen. Dokumen, baru coding di sini ya. Coding di sini. Baru hasil terakhir jadi. Total 100%. ini membuat para pemilih usaha nggak sabar menunggu. Wah, kelamaan nih. Nggak ngikutin bisnis nih. Nah, makanya digunakan metode yang Agile namanya. Agile itu apa? Agile itu bikinnya dikit-dikit. Makanya ini kalau dilihat di kotak ini dia membesar secara kumulatif. Dikit, nambah, 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 akhirnya gede. Jadi Agile itu ciri dari Agile itu versioning, Pak. Biasanya Anda kalau punya web atau lihat web atau aplikasi apps gitu ya. Ada versi 1.0. Eh, sebelum berikutnya 1.1. Eh, sebelum berikutnya udah 1.2 gitu. Nah, itu Agile. Karena Agile. Jadi, mereka tidak menunggu selesai semua tapi dipotong-potong sesuai dengan ininya. Sesuai dengan keperluan prioritasnya. ini ya, simpelnya begini di project management itu. Teknis di lapangannya begini. Terus sekarang saya baru meng-implement Agile di tempat saya. Awalnya waterfall, biasalah. Saya baru meng-implement project Agile di tempat saya. Lagi trial juga. Jadi caranya begini. Kita tetap kita mendengarkan masukan pertama kali dari para pemangku kepentingan. user, direksi, atau siapa. Kita dengarkan wajib. Itu nggak bisa dihindari. Tapi kita tidak bisa meng-grab semuanya di waktu itu. Pasti. Jadi kita punya batasan misalnya, oke lah. Kita targetkan misalnya untuk requirement di awal gatheringnya 2 minggu deh. Kita dapat apa dan kita fokuskan. Dari ini, dari requirement ini kemudian kita bikin feature-feature sesuai prioritasnya. Namanya product backlog istilahnya. Jadi, fitur sesuai urutannya, sesuai prioritasnya, itu namanya product backlog. Based on kita ngobrol. Habis ketemu backlognya, product backlog, kita ketemu sama tim. Ngobrol sama tim. Terus, di namanya ini, sprint planning meeting. jadi kita buat task-task masing-masing ini. Mana yang dikerjain dulu? Bisa jadi 1, 3, 5, bisa jadi. Bisa jadi. Sesuai dengan linknya masing-masing. Tapi kita batasin. Sprint ini biasanya 1 mingguan, 1 bulanan. 1 sprint 1 bulan. Berarti perkecil, boleh. Mingguan juga boleh. Kalau di tempat saya, saya buat mingguan. Sprint mingguan. Jadi kita bikin sprint. 1 minggu ini ngerjain apa? Task. tuk, 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 tuk. Terus, selama 1 minggu itu, task ini, dan ini sepakai sama tim ya. Karena ini melibatkan developer, melibatkan analis, melibatkan tester. Ini semua tim developer dilibatkan. Yang terlibat di apalagi itu. Karena agile ini sangat bergantung kepada individu. Individu banget dia. Kalau lu gak komit, gak achieve lah. Makanya disini dimonitor day-to-day per person, Pak. Ini kuncinya agile disitu. Nah, selama pengerjaan itu, bisa 2 minggu, 4 minggu, ini sesuai keinginan ya. Sprint ini cepakati. 2 mingguan, 3 mingguan, 4 mingguan. Nah, ini tidak boleh bergeser dari sini. Pokoknya ngerjain ini aja. Apapun yang terjadi. Fokus ke situ saja. Fokus ke situ saja. Nah, makanya ini ada no change in duration. Gak boleh. Nah, kemudian, setiap hari ada namanya scrum meeting. Scrum meeting itu, jadi, setiap sore itu dicek tuh. Sama si scrum master namanya. Scrum master itu orang yang bertugas mengawasi masing-masing task ini. Dari mulai sini sampai sini namanya diawasi oleh scrum master ini. Scrum master itu mirip sama project manager tapi khusus untuk aplikasi ini. Untuk task-task itu. Ini scrum master. Scrum master itu nanti akan mengumpulkan orang-orang. Setiap hari. Di saat tertentu sih. Maksudnya di saat sesuai kebutuhan sebenarnya sih. Sorry. Sesuai kesepakatan. Intinya lagi-lagi kata-kata sesuai kesepakatan. Habis itu jadi ada sprint weekly ada sprint daily untuk ngecek. Kemudian di review. Review udah. Nanti akan di launching. Kayak gini. Tuh, launching. Yang belum yang belum beres balik lagi. Gak apa-apa. Yang udah beres launching. Yang belum beres balik lagi. Gitu aja. Tuh. gitu. Apakah metode ini bagus? Jujur ya. Agile ini bagus atau enggak itu tergantung kebutuhan. Ketika aplikasinya komplek, ini tidak bagus. Ini tidak bagus. karena besar dan komplek ya. Besar dan komplek itu sangat beresiko. Ini waktunya jadi panjang. Malahan. Ketika aplikasinya besar dan ribet. Tapi ketika aplikasinya itu simple, kecil, gak terlalu gede lah ya. itu agile cocok. Agile cocok. Waterfall cocok untuk aplikasi yang gede-gede. Dibuat sulit tetap waterfall dipakai. Agile adalah yang sifatnya insidental dan cepat pengen itu agile kita pakai. Oke. Terakhir mungkin ini tool monitoring untuk project management. Tool monitoring itu untuk memonitoring agile tadi. Agile atau waterfall silahkan. Itu menggunakan beberapa pilihan. Banyak ini. Ada Asana, ada Basecamp, ada Jira. Kalau saya pakai Jira sama Trello seringnya ya. Jira, Trello, Right. Jadi di sini kalau agile tadi kita benar-benar fokus ke orang-orang ini nih. Wah orang-orang ngerjain apa nih. Sekarang lagi WFH nih Pak. Work from home. Developer work from home itu saya awasnya pakai Jira. Tas-tas aja. Kalau nggak gitu kita nggak bisa. Nggak bisa pegang. Namanya dia di depan laptop kita nggak ada yang tahu ngerjain apa. Makanya kita buy tas aja. Pokoknya tas lo selesai urusan. Lo mau ngapain aja abis itu? Terserah. Oke. Banyaknya mungkin itu dari saya cukup lama juga ya. saya ngomong ya. Buset deh. Lumayan. Terima kasih. Silahkan. Terima kasih Pak Solekhan. Oke. Silahkan teman-teman peserta untuk Pak menyampaikan pertanyaan atau mungkin bahan diskusi sehingga kita bisa memperkaya wawasan ya. Dan yang disampaikan Pak Solekhan ini seperti dapurnya kantor begitu Pak Solekhan ya. Jadi kalau teman-teman ingin software host juga jadi teman-teman bisa meniru beberapa tadi yang dibutuhkan ada untuk payment-nya sendiri ya front-end-nya ada back-end-nya dan lain sebagainya. Begitu. Ini ada pertanyaan Pak dari Muhammad Arief Kasih Muhammad Pak Solekhan Assalamualaikum izin bertanya kalau bahasa golang ini dari mungkin penggraman Google ya dari Google bahasa apakah termasuk juga dalam trend penggraman website kalau golang tersebut apakah masuk di front-end atau di back-end begitu Pak Solekhan Oke Golang ngetrend Golang cukup ngetrend Pak Golang cukup ngetrend dan dia di front-end Nuh Berja Dengarkah? Nggak ada suaranya Ada Pak Ada Pak Suaranya ada Pak Oke Jadi untuk golang ini dia trend Mas Jadi dia ngetrend juga Anda pelajari bagus Dan di front-end Dan di front-end Kebanyakannya Dipakai Oke Tanya lagi Pak Barjanya Nggak ada sinyal Sepertinya Sebenarnya Pak Barjanya ada masalah Saya lanjut aja Pak Baik Bapak Untuk pertanyaan selanjutnya Itu ada Oke silahkan Silahkan Baik Bapak Untuk selanjutnya ada Dari Fadil Munif Assalamualaikum Bapak Bagaimana tanggapan Bapak Dan saran Bapak Terkait teknologi yang berkembang pesat Contohnya Framework yang baru Padahal baru belajar versi 1 Eh tiba-tiba versi 2 Sudah keluar Bagaimana Bapak Terkait hal tersebut Gini Percayalah Versi yang ring itu Nggak akan jauh-jauh Nggak akan jauh-jauh bedanya Jadi Lanjutkan saja Anda belajar Karena Saya yakin Karena Anda tadi bahasanya adalah Baru belajar Jadi bahasanya saya yakin Anda juga masih Menginjak awal-awal Dan itu pasti basic Karena sesuatu versi yang atas Itu harus berawal dari basic Jadi Anda tetap Jalankan saja belajar Yang fitur Yang versi yang sebelumnya Anda pelajari Lanjutkan saja Nanti Ketika Anda sudah Mulai Dapat Feelnya Baru Masuk ke versi berikutnya Karena Nggak akan jauh Mas Mbak ya Jadi Anda tetap saja Belajar Yang penting belajar Jalankan saja Nggak ada Izin bertanya Pak Kalau dari perusahaan Bapak sendiri itu Menggunakan project management apa Dan mengapa Bapak Oke Project managementnya Sebelumnya kita pakai metode waterfall Terus Kita sekarang mulai masuk ke agile Kenapa Sesuai dengan Tadi saya jelaskan Bahwa Untuk project yang besar Saya tetap menggunakan waterfall Cuma project-project yang sifatnya Insidental Atau mungkin Yang sifatnya maintenance aplikasi Jadi Ada yang memang Project dibikin dari nol Ada Ketika kecil Kita langsung aja Ketika besar Dan customer bisa menunggu Misalnya kita kan bikin Perjajah sama dia Pak Ini aplikasinya besar nih Bikinnya 6 bulan Wah Nggak bisa Pak Kelamaan 6 bulan Mau nanya Bapak kapan 3 bulan Oke Pak Kalau 6 bulan Berarti Kita harus bikin prioritas Bikinnya ini Ini dulu nih Nah Ketika sudah sepakat begitu Agile yang bermain Tapi ketika dia mau Oke Pak 6 bulan saya clear Kita waterfall aja Clear Dengan waktu yang sudah Kita ini Apa namanya Dengan waktu yang sudah kita sepakati Nah Jadi Ada Penggunaan sesuai keperluan saja sih Mas Jadi Jangan terlalu terpaku juga kepada satu Framework Yang itu Nanti Tidak cocok sama peruntukannya Jadi malah berabe nantinya Itu Terima kasih banyak Mungkin dari teman-teman Rekan-rekan semuanya Jika ada yang mau ditanyakan kembali Bisa Langsung menghentikan pertanyaannya Di Room chat Tetap disediakan Mas Dana Sambil menunggu teman-teman Nanya Mungkin Saya nanya juga sedikit Ke Pak Solekan Boleh Pak Solekan sudah dijelaskan Trendnya sekarang kita menggunakan Microservice Gitu ya Kemudian juga Di akhir Pak Solekan Menekankan bahwa Concernnya itu harus ke keamanan Karena bisa dianggap Ternyata keamanan itu Bisa dikatakan puncaknya Gitu Pak ya Bahkan kita membuat aplikasi Fiturnya lengkap Tapi ternyata Jika keamanan yang gak aman Mungkin Gak bisa dideploy juga Terkait dengan Microservice Dan keamanan Sedikit pertanyaan Pak Solehan Gimana kalau Microservice itu sendiri Kan sebenarnya Perlu autentikasi Gimana caranya Membuat autentikasi Yang kita tahu Bahwa autentikasi itu Mungkin bagusnya Seolah-olah Database autentikasinya Itu satu Tapi bisa Diimplantasikan Di microservice Sehingga semua Service yang diakses Selesai user Itu memastikan User sudah Terautentikasi Jadi Service autentikasinya Pak Oke Jadi Makasih Pak Makasih Pak Broto Jadi Seperti Gambar tadi Pak yang saya sampaikan Jadi Kayak Gini Kemarin saya bikin ini Pak ya Aplikasi di Garuda itu Namanya Loyalty Pak Loyalty itu aplikasi Bapak kalau naik pesawat Itu kan suka dapat Poin Pak Mail Poin itu Bisa ditukar Dengan banyak hal Tiket juga salah satunya Sebagai pengurang biaya Nah Kemarin saya bikin aplikasi itu Menggunakan konsep Microservice Dimana Aplikasi itu Di depannya itu Banyak yang ngehit Pak Ngehitnya itu Bisa dari mobile Bisa dari webnya Garuda Bisa dari traveloka Dan lain-lain Jadi Metode autentikasi yang saya pakai itu Kemarin begini Ada namanya token Pak ya Token Jadi Setiap token Ketika ada Yang ngehit Dari Apa Dari seseorang Itu Tokennya sekali Kita kasih durasi Beberapa waktu Selebihnya itu Kita jagain Pak Jadi Ada Ada sessionnya Jadi cara Cara main securitynya Kita main session Pak Nggak bisa Jadi Kita kasih token Wajib Tokennya sesuai Baru di Apa Di Approve Baru dia bisa bertransaksinya Transaksinya pun dibatasin Dibatasin Nah nanti Ketika dia memang Kalau nggak salah Itu per 15 menit Kemarin Jadi ketika 15 menit Dia akan di Re Autentikasi lagi Reautentikasi lagi Jadi Itu kementin juga gitu Jadi memang suka nggak suka Terus gitu Pak Kita tidak bisa Di Multi server gitu Nggak bisa Jadi memang Harus Metode-metode Metode kayak gitu Token dan Time Time Session time Terima kasih Pak Solekan Mungkin kalau belum ada pertanyaan lagi Nambah boleh Pak ya Ini Pengalaman Pak ya Pengalaman pribadi Dan pengalamannya Tell you Mungkin teman-teman mahasiswa Juga mengalami juga Minggu kemarin Dan Kalau nggak salah Awal minggu ini Itu Ada masalah di Google Dan di Microsoft Kita mengalami Dosen waktu pagi-pagi Mau mengajar Menggunakan Google Meet Ternyata Nggak ses Google Meet Nggak bisa Kemudian Beberapa hari berikutnya Karena Session kita Menggunakan Autentikasi dari Microsoft Untuk masuk ke LMS Saja nggak bisa Ternyata Di Microsoft Masalah autentikasi Betul Pak Mungkin Bisa mungkin Kalau Bapak Membaca Gitu ya Itu Kira-kira Pengalaman apa Yang bisa kita Petik dari Apa Selainnya Kejadian yang terjadi Di Google Dan Microsoft Minggu kemarin Terima kasih Pak Betul Tadi Sistem yang saya Buat tadi Pak Itu Terus terang Baru di launching Mungkin di Bulan Maret Bulan Maret Saya launching Aplikasi itu Aplikasi itu Cukup besar Pak Jadi saya Menggantikan Sistem Buatan Amerika Pak Namanya LMS Saya ganti Pakai Buatan sendiri Depannya Pakai PHP Belakangnya Pakai Java Springboard Microservice Kemudian Dia saya simpen Di KCP Google Nah Di awal-awal Itu Aplikasi Yang namanya Baru Launching Pak Itu Banyak Ditemuin Kendala Satunya Orang gak bisa login Kayak Bapak tadi Persis Orang gak bisa login Ini kenapa Orang gak bisa login Ternyata Hitnya Tinggi banget Hitnya itu Tinggi banget Dan Token tadi Tidak bergajar maksimal Jadi Satu hit Dapat satu token Satu hit Dapat satu token Jadi Ngumpuk gitu Sehingga Antriannya Jadi Panjang Sehingga Time out Begitu Nah Terus kita Ini Kok ada Satu Komputer Nge-hitur Sebegini Jadi Kita kayak Semacam Spam Spam Jadi Ada sebuah Komputer Yang dia kayak Spamming Akhirnya kita Buat Pokoknya Kalau Dia itu Oke Habis itu kita buat Service baru Service baru Namanya Unauthorized Unauthorized itu Dalam artian Ini bukan dari Si Customer ini Jadi gini Ada Aplikasi ini Kan dipakai Misalnya Garuda Sama CityLink Untuk Untuk Cooking pesawatnya Nah Ternyata Ada juga Intruder Dari luar Pak Itu Masuk ke situ Tapi bukan Atas nama CityLink Dan Garuda Berarti ini Tidak dikenali Akhirnya Kita bikin Fitur Untuk Autenticsnya Ditambahin levelnya Untuk ID-nya siapa Itu baru Jadi Ketika itu Tidak kenalin Kemudian Terus-terusan Makanya kita akan Block Kita tandai Dan kita block Sehingga dia tidak bisa Lagi melakukan lagi Dan itu Dia belajar otomatis Jadi Setiap ada sesuatu Ini ada something Dengan ini Jadi kita kasih Learning juga Ke aplikasi Kita kasih learning Alhamdulillah Sampai hari ini Ini makin menurun Dan makin hilang Artinya memang Ada kendala juga Kalau tadi Bapak Bilang Bisa jadi memang Masalahnya di servernya Si Google-nya Pak Karena kami juga pernah Mengalami kayak gitu GCP-nya juga bermasalah Juga pernah Si Google Cloud Platform-nya juga pernah Kalau dari sisi mereka Yang mau gak mau Mereka yang memperbaiki Tapi kalau dari aplikasi saya Tadi metodenya kayak gitu Kita lakukan Autentikasinya Lebih berlevel Dan Biar lebih Lebih syukur Itu Pak Proto Ya Makasih Pak Solekkan Ini sudah ada pertanyaan lagi Mas Dana Silahkan Mas Oke Saya Pak ya Saya ini lagi Ini Pak Solekkan Ada yang bertanya Maaf Tadi ada Pak Kendala teknis Dari Aldia Dari Aldia Assalamualaikum Pak Solekkan Langsung Langsung membuatkan Apa namanya Apa namanya Jadi sesuai selera saja Dan banyak tool tersedia di internet Bahkan saya sendiri Suka desain pakai powerpoint Saya Saya Jadi saya kalau mendesain Buat saya sendiri itu pakai powerpoint Secara ininya ya Karena untuk desain ini Ini Desain itu ada dua level Desain secara wear frame Di situ tidak perlu keindahan Tidak Tapi yang diperlukan adalah Kemudahan jalan UX User experience Ada dua Pak Jadi desain itu ada dua UX Experience UI Keindahan UX adalah Bagaimana Relasi antar Tombol Relasi antar Page Itu UX Kalau itu Anda bisa bikin pakai apapun Mau powerpoint Mau paint Bahkan Terserah Anda lah Mau pakai wear frame Yang cuma gambarnya kotak-kotak Ruang Yang penting kliknya Tauan kemana Itu juga Gak masalah Itu UX Kalau UI Itu baru Keindahan Serahkan ke ahlinya Kalau itu Karena Seni itu Tidak bisa Orang Paksakan Jadi dia akan Timbul sendiri Sesuai dengan moodnya Dia juga Kadang-kadang Orang pintar Moodnya gak baik Berantakan juga Hasilnya Jadi Untuk yang Yang diperhatikan itu Jadi dipisah Antara Jadi Anda bikin UX dulu Bikin UX dulu Urutannya Bikin UX dulu Habis itu Bawa ke desain Ke UI Percantik Warnanya Tombolnya Itu UI UX-nya Tombol kotak-kotak pun Gak ada masalah Gak ada warna Gak ada masalah Yang penting Nanti Bisa Anda Convert menjadi UI Itu pentingnya Dan Beberapa tool Terserah Anda Banyak Balsamic Balsamic Untuk UI Balsamic itu untuk Wellframe Dan masih ada lagi Beberapa Oke Terima kasih Untuk Semua peserta Jadi Saya Untuk Room chatnya Kita Cukupkan sekian Mengingat Mengingat Anda Bapak Solekkan Meskipun Mas yang di Pak Yang kita Ingin presentasikan Ada kemungkinan Yang akan Menangkap Bahwa itu Baja Atau mungkin besi Yang kedua Latih skill Untuk komunikasi Jadi karena Semakin kita Memahami Maksud Dari Percakapan Yang sedang Dilakukan Meskipun Ngormidul Istilahnya Bapak Solekkan Tapi Pasti Ada yang Mungkin ke arah Bisnis Atau mungkin Tanpa disadar Kita Bisa Menjadi Pertama Mungkin Perantara Atau broker Istilahnya Sambil Terus Kita akan Menyelam Ke dunia Industri Trend Teknologi Atau web Programming Dan lainnya Lalu Semakin Semarak Bidang-bidang Usaha Yang sudah Melibatkan Dan Mengimplementasikan Di web Programming Bahwa Usahanya Tentang Apa Nah Teman-teman Disini Mungkin Itu Yang bisa Saya Sampaikan Terkait Kesimpulannya Adapun Misalkan Ada yang Sampaikan Pak Wawa Atau Mungkin Pak Tri Mangga Silahkan Pak Dari Saya Dulu Mungkin Pak Bajah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam Ini Kami Atas Nama Seluruh Prodi Bakulitas Menterapan Terutama Dari kami Dari Prodi Sistem Informasi Mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Pak Solehan Yang Berkenan Untuk Menjadi Narasumber Dalam Dua Episode Kuliah Dosen Industri Ini Sudah Menjadi Apa namanya Buat kami Bisa menghadirkan Bapak Di sini Dan Sharing Yang luar biasa Pak Mulai dari Sesi pertama Sampai Dengan sesi Kedua Ini Sangat Menginspirasi Mulai dari Yang dasar Sampai dengan Hal yang Sepertinya Masih saja Belum kebayang Itu Luar biasa Dengan Pembawaan Yang luar biasa Juga Ada Sehingga Membuat Anak-anak Nggak Ngantuk Luar biasa Pembawaannya Makanya Ini Pak Makanya Tadi Ngobrol Dengan Teman-teman Ini Anak-anak Nggak akan Nggak akan Nggak akan Nggak akan Ngantuk Nih Kalau Masalekan Yang Wajar Alhamdulillah Pak Ini Terima kasih Sekali Dan Semoga Ini bukan Kali terakhir Kita bisa Kolaborasi Dan Kami kembali Bisa mengucapkan Kesempatan-kesempatan Berikutnya Dan kami Juga Terima kasih Ini sebelumnya Pak Solekhan Juga sudah Membuka Mahasiswa Yang akan Magang Di PT Aurosistem Insya Allah Ini untuk Kedepannya Kami akan Agendakan Untuk Rekrutmen Magang Dan Untuk Mudah-mudahan Ada kesempatan Juga Untuk menjadi Karyawan Di sana Jadi Sekali lagi Kami Atas nama Prodi Dan Rekan-rekan Terima kasih Terima kasih Yang sebesar-besar Pak Solekhan Yang telah Hadir Menemani Kami Dalam Memberikan Wawasan Pengetahuan Dan Pengalaman Kepada Mahasiswa Ini Sebuah Insight Yang Sangat Luar biasa Untuk Mahasiswa Terima kasih Pak Terima kasih Pak Mungkin Pak Solekhan Ingin Menyampaikan Lagi Pak Motivasi Pak Untuk Kita Semua Apa yang Harus Disiapkan Sekali lagi Atau Mungkin Pak Kita harus Selalu Siap Untuk Trend Terbaru Silahkan Pak Solekhan Oke Baik Terima kasih Pak Barja Jadi Mungkin Terakhir Dari Saya Satu Untuk Sisi Mahasiswa Dulu Jadi Teman-teman Mahasiswa Mbak Mas Yang saya Sampaikan Tadi Itu Based on Experience Itu ya Saya harapkan Itu memacu Memicu Anda Untuk Semangat Belajar Dan Percayalah Anda Di Prodi Yang tepat Untuk Belajar Sesuai Kebutuhan Masa Kini IT Ini Terus Terang Efek Corona Ada Tapi Kami Masih Bisa Menangani Itu Di Dunia IT Mungkin Di Bisnis Lain Itu Kerasa Tapi Di Kami Ada Rasanya Tetap Ada Tapi Kita Tetap Bisa Survive Dengan Itu Karena Kita Adalah Memposisikan Untuk Menjual Nulis Kita Isi Kepala Kita Jadi Anda Lebih Aman Karena Anda Memiliki Ilmu Yang Berlekat Pada Diri Anda Kedua Manfaatkan Waktu Anda Benar-benar Maksimal Untuk Mempelajari Kalau pertemuan Kemarin Kalau Anda Bari yang baru Itu silahkan Mengulang lagi Algoritmanya Kedua Sekarang Sudah Masuk Ke Websitenya Mungkin Next time Kita Ngomongin Masalah Mobile Nanti Tapi Hari ini Kita Ngomongin Website Jadi Website Seperti saya Bilang Dia For Everything Dimanapun Semuanya Butuh Website Saya Terima Banyak Project Semuanya Website Nggak Ada Satu Punya Desktop Semuanya Dan Semuanya Open Source Artinya Anda Sudah Di Posisi Yang Tepat Keputusan Dari Prodi Yang memutuskan Oversource Sudah Sangat Tepat Menurut saya Jadi Dilanjutkan Saja Itu Secara Mahasiswa Kemudian Berikutnya Mungkin Kalau Nanti Apa Butuh Butuh Konsultasi Nanti Lewat Prodi Saja Mungkin Dari Sisi Prodi Memfasilitasi Saya Juga Ada Masalah Untuk Kita Saling Saling Nulis Atau Saling Ini Yang terbaru Yang terbaru Dan saya Membantu Ke Sisi Kampus Itu dari Sisi Mahasiswa Yang saya Pengen Sampaikan Kedua Dari Sisi Kampus Tadi Saya Sudah Menyampaikan Banyak Hal Pak Tentang Dunia Terkini Perwebsitan Terutama Mungkin Mungkin Ini Menjadi Insight Lain Mungkin Bapak Bisa Mengevaluasi Kurikulum Pak Kurikulum Disesuaikan Mungkin Ada yang bisa Diadop Perlu Disesuaikan Supaya Lebih Match Cama Kebutuhan Market Sehingga Nanti Anak-anak Juga Produksi Dari Prodi Ini Itu Juga Bisa Consumable Buat Industri Kita Tidak Menuntut Untuk Langsung Expert Tidak Pak Karena Di Industri Itu Pasti Saya Juga Ada Training Dulu Minimal Tapi Seperti Yang Saya Bilang Kemarin Minimal Anda Bisa Ngasih Nulis Ke Mereka 40% Minimal Itu Aja Kita Tidak Menuntut Anda Untuk Banyak Jadi Minimal 40% Itu Dijalankan Kemudian Mungkin Teman-teman Juga Dari Si Prodi Mulai Dibikin Diberi Tugas-tugas Yang Mengarah Ke Masa Kini Jadi Sifatnya Tugas Aja Apalagi Tadi Pak Arfi Duga Bila Nanti Manggang Itu Akan Lama Bisa 6 Bulan Bisa Satu Tahun Itu Artinya Benar-benar Waktu Untuk Belajar Teman-teman Full Disitu Bisa Riset Benar Riset Sesuai Kebutuhan Market Maksud Saya Nanti Dikasih Projek Sama Industri Misalnya Sambil Mungkin Dikasih Projek Projek Yang Real Pak Jadi Satu Tim Bikin Satu Tim Seperti Korporasi Disitu Ada Analis Disitu Ada Developer Disitu Ada Tester Kemudian Disitu Ada Project Manager Bapak 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 Satu Tim Oke Tolong Report Hasilnya Seperti Apa Dengan Begitu Mereka Terbiasa Kolaborasi Karena Kenyatanya Di dunia Industri Semuanya Kolaborasi Tidak Ada yang Individual Jadi Dari Kampus Mulai Dibikin Projek Projek Secara Kolaborasi Dengan Pembagian Yang Jelas Karena Kenyatanya Di Industri Memang One Person In One Task Supaya Lebih Fokus Nanti Lama-lama Mereka Akan Menemukan Kenikmatannya Projek Management Itu Lama-lama Dia akan Menikmati Oh Ngatur Orang Karena Ada Juga Orang Saya Punya Teman Dia Kan Kalau Mungkin Kebetulan Angkatan Saya Sudah Banyak Yang Menjabat Dia Suka Bawa Tas Sampai Hari Ini Masih Suka Kayak Gitu Tapi Dia Menikmati Nah Maksudnya Di Teman-teman Tadi Juga Juga Kayak Gitu Jangan-jangan Mereka Memang Tidak Menikmati Coding Tiba-tiba Menikmati Di Project Management Matur Orang Analisis Bisnis Proses Bisa Jadi Nanti Akan Ketemu Karena Nanti Ketika Kita Recruit Itu Bisanya Spesifik Bisnis Analis Project Management Bisa PHP Bisa Java Itu Jadi Fokus Ke Kompetensi Kalau Misalnya Ada Tetap Itu Kewajiban Matakulianya Banyak Oke Gitu Ya Tapi Dikasih Juga Proyek Yang Sifatnya Kolaborasi Itu Itu Dari Saya Untuk Kampus Terima Kasih Pak Barja Terima Kasih Pak Soelekan Sebelum Kita Akhiri Kita Menyimak Dari Pak Tri Broko Ingin Menyampaikan Sesuatu Yang Selaras Dengan Tema Hari Ini Terima Kasih Pak Barja Pertama Kali Saya Ucapkan Terima Kasih Sekali Lagi Pak Soelekan Yang Sudah Bersedia Berikan Sharing nya Dan Ini Sangat Selaras Dengan Apa Yang Akan Kita Lakukan Dan Sedang Kita Lakukan Sekarang Pak Soelekan Istilah 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 Kita Pak Disingkat Iduga Industri Dunia Usaha Dan Dunia Kerja Kebetulan Bulan-bulan Ini Kita Sedang Ada Hibah Dari Kemendikbud Terkait Dengan Kerjasama Itu Yang Kebetulan Saya pegang Itu adalah Asesmen Kesesuaian Kurikulum Dengan Industri Dunia Usaha Dan Dunia Kerja Terkait Dengan Itu Mungkin Bapak Tidak Tidak Apakah Sedang Atau Pernah Atau Akan Direpoti Terkait Dengan Itu Intinya Kita Ingin Mengukur Apakah Kurikulum Kita Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan Industri Atau Belum Yang Kedua Kita Ingin Meningkatkan Kerjasama Dengan Dunia Usaha Dunia Kerja Dan Industri Itu Terkait Dengan Pembelajaran Pak Karena Kita Percaya Bahwa Pembelajaran Yang Berbasis Pengalaman Kita Sebut Sebagai Experimental Learning Atau Learning by Doing Itu Akan Lebih Melekat Sehingga Kita Ingin Melibatkan Lebih Intens Lagi Industri Dalam Berbagai Hal Jadi Contoh Saran Pak Solehkan Untuk Menerapkan Penugasan Dan Selepas Itu Kita Ingin Nanti Ada Semacam Project Based Learning Jadi Mahasiswa Nanti Secara Berkelompok Kolaborasi Bahkan Bisa Jadi Antar Prodi Mengerjakan Project Dalam Rangka Belajar Jadi Sebenarnya Dia Belajar Dan Juga Menghasilkan Produk Jadi Ilmu Yang Didapat Itu Juga Didapat Pada Saat Dia Mengerjakan Tadi Tentu Saja Untuk Melakukan Hal Itu Kita Tidak Bisa Bekerja Sendiri Kita Perlu Melibatkan Industri Dan Dunia Kerja Dan Dunia Usaha Kemudian Untuk Teman Teman Mahasiswa Tadi Sudah Banyak Ditunjukkan Bapak Solehkan Bahwa Ada Banyak Perkembangan Dan Kalau Dalam IT Rasanya Kalau Tidak Ngoprek Tidak 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 Bisa Apa Gitu Jadi Kalau Tidak Mengerjakan Tidak Bisa Bahkan Saya Pernah Pengalaman Awal Ada ISP ISP Di Bandung Itu Untuk DLN Usernya Login Itu Dia Menggunakan Sesum Operasi Open Source Untuk Rotor Modem Dan Saya Ncoba Login Login Ternyata Download Installernya Itu Bisa Dan Itu Awalnya Saya Suka Sesum Operasi Open Source Itu FreeBSD Yang Dipakai Di Roternya Dia Bisa Saya Download Bisa Dipakai Untuk Mail Server Dan Sebagai Rotor Dan Seterusnya Ternyata Kalau Kita Tidak Mencoba Itu Mungkin Kita Tidak Bisa Mendapatkan Sebanyak Yang Kita Inginkan Jadi Teman Teman Mahasiswa Mungkin Mumpung Masih Banyak Kesempatan Dan Sekarang Jamannya Tidak Seperti Saat Dulu Kalau Belajar Apa-apa Harus Ke Purpose Sekarang Di depan Laptop Mau Nyari Apapun Dapat Mau Ngesel Apapun Dapat Jadi Banyak Sekali Kesempatan Jangan Jangan Disiasiakan Waktu Anda Dengan Mengakses Banyak Sampah Karena Di luar Juga Banyak Sampah Tapi Banyak Banyak Juga Materi-materi Yang Sangat Berharga Yang Bisa Kita Pakai Dan Waktu Kita Bisa Kita Pakai Untuk Mencoba Coba Apapun Yang Kita Coba Itu Insyaallah Akan Ada Manfaat Ya Itu Aja Dari Saya Pak Barja Terima Kasih Pak Solehkan Dan Teman-teman Sekalian Terima Kasih Pak Tri Oke Untuk Berikutnya Kita Kembali Mas Dana Silahkan Mas Dana Baik Bapak Terima Kasih Pak Barja Telah Memandu Acara Dengan Baik Sekali Baik Terima Kasih Sebenarnya Pak Solehkan Yang Telah Memberikan Pengalaman Baru Ilmu Yang Baru Kita Dapat Kepada Siang Hari Ini Yang Juga Telah Meluangkan Waktunya Sehingga Bapak Bisa Sharing Dengan Teman-teman Di Fakultas Temu Terapan Saya Mengucapkan Terima Kasih Banyak Terima 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 Selamat Bapak Atas Satu Yang Diberikan Jangan Lupa Teman-teman Saya Mengingatkan Bahwa Tetap Untuk Mengisi Link Feedback Dan Presensinya Pada Siang Hari Yang Dibigikan Oleh Panitia Dan Tentunya Dengan Sharing Yang Diberikan Bapak Soal Tadi Bisa Mendapatkan Ilmu Yang Baru Kita semua dan juga bisa untuk dimerbatasikan di bidang kerja nanti baik terima kasih sekian acara padai siang hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Pak Solehkan terima kasih Pak Solehkan terima kasih terima kasih Pak Solehkan terima kasih Pak Tri terima kasih Pak Mawah terima kasih Pak Deddy Pak Bajar, Pak Deddy, Pak Wahyu, Pak Petri Mas Dana dan semuanya terima kasih dan rekan-rekan Mas Yusuf terima kasih semuanya terima kasih terima kasih Pak Solehkan terima kasih Pak Solehkan terima kasih Pak Solehkan terima kasih Pak Solehkan selamat menikmati